Domein abadi Tiandao, Huoyan Sinri Kyo, tidak akan lama lagi aku akan membalas dendam dua kali lipat. Niat membunuh yang dingin keluar dari mata Su Fang. Dia kemudian bertanya, siapa yang mengundang kamar dagang? Ini. Oh. Su Fang menyapu sekeliling dengan matanya yang tajam. Dai Yong buru-buru menjawab, klan Gu, yaitu klan Gu Hua Jun, yang mengundang para ahli dari kamar dagang. Mereka curiga bahwa kematian Gu Hua Jun ada hubungannya dengan tuan. Orang yang membocorkan keberadaan tuan kepada Gu klan adalah guru Gu Hua Jun, seorang tetua agung dari Clear Skis Myriad Scroll Gate. Gu Hua Jun. Su Fang tersenyum menghina, penjahat tercela itu pantas mati 10 ribu kali. Klan Gu juga merupakan klan Siu Zen yang sangat kuat di dunia besar Siano. Meski tidak bisa dibandingkan dengan sekte-sekte kuat itu, namun tetap tidak bisa dianggap remeh. Dai Yong adalah seorang ahli yang dikirim oleh klan Gu untuk melindungi Gu Hua Jun. Kekuatannya telah mencapai level seorang tetua yang hebat sehingga mudah untuk membayangkan betapa kuatnya klan Gu. Tuan Gu Hua Jun juga agak merepotkan. Memiliki musuh yang begitu kuat di Clear Skis Myriad Scroll Gate jelas bukan hal yang baik. Namun tidak baik baginya untuk memperlihatkan kekuatannya dan menyerang secara langsung. Tuan, Anda harus berhati-hati. Kali ini kekuatan hanya mengirim beberapa mata-mata lemah. Mereka sudah tahu tentang misi Tuan kali ini sehingga mereka pasti akan mengirimkan ahli nyata. Kekuatan dari delapan kekuatan bertekad untuk mendapatkan solusi sejati yang etiril. Su Fang berkata sambil mengerutkan kening, saya pikir ini akan menjadi misi yang sederhana. Saya tidak menyangka ini akan menimbulkan begitu banyak masalah. Su Fang menyingkirkan beberapa ahli yang kuat lalu meletakkan mayat-mayat itu di tanah ke dalam botol kaisar besar musim semi kuning untuk dimakan oleh Komandan Junior. Dia tidak hanya meremehkan para kultifator dengan kekuatan seperti itu, bahkan goblin besar dan hantu itu juga tidak terlalu berguna baginya. Bas Dengungan Tidak lama setelah meninggalkan pelat material, teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi tiba-tiba bereaksi. Kemudian beberapa kata dao muncul di benaknya. Orang-orang di istana kaisar ketenangan akhirnya tiba. Su Fang mengangkat sudut mulutnya, membentuk senyuman dingin. Dia hanya berdiri diam, menunggu Yan Mo dan ahli bermargajing. Us, gelombang. Dua siluet tiba di udara dan tiba-tiba berhenti lebih dari seratus zang dari Su Fang. Kamu pasti Su Fang. Salah satu dari mereka, yang memakai topeng perunggu, bertanya dengan lantang. Dia tidak lain adalah Yan Mo, seorang ahli dari istana kaisar ketenangan. Tubuhnya memancarkan aura arogansi tertinggi dan aura seorang kaisar. Jelas sekali, dia juga seorang ahli yang mempraktikan jalan kaisar. Meski tidak sekuat Lin Yi Han, namun kekuatannya masih sangat mencengangkan dan melampaui tetua biasa. Su Fang tiba-tiba berhenti. Khawatir akan ada semacam penyergapan, Yan Mo juga diam-diam merasakan sekelilingnya. Hanya setelah mengetahui bahwa tidak ada penyergapan di sekitarnya barulah dia merasa benar-benar nyaman. Su Fang berkata dengan acuh tak acuh, Saya Su Fang. Tuan Yan Mo dari istana kaisar Ning, apa yang bisa saya bantu? Kamu kenal saya, Yan Mo terkejut. Di alam bintang rawa sunyi, kamu pernah mengikuti Lin Yi Han dan secara terbuka masuk tanpa izin ke dalam konstelasi sembilan surga. Aku secara pribadi menyaksikan kehebatanmu, jadi bagaimana mungkin aku tidak mengingatnya. Su Fang sangat tenang, dan tidak ada sedikitpun rasa takut di wajahnya, yang membuat Yan Mo semakin waspada. Tuan Yan Mo, tidak perlu bicara terlalu banyak dengan ikan yang jatuh ke jaring ini. Tangkap saja dia dan bawa dia kembali ke kediaman kaisar ketenangan. Itu akan menjadi sebuah pahala yang besar. Mata ahli bermarga Jing, Jing Yuan, menyeringai jahat. Nada suaranya sangat menghina. Dia tidak menganggap serius Su Fang. Su Fang memandang Jing Yuan dengan serius, Kamu adalah nenek moyang klan Jing dari senyuan yang naik ke dunia besar. Kamu seharusnya menjadi Jing Yuan, kan? Saat itu, kamulah yang menyerang penguasa lima racun dan mencegahnya melewati kesengsaraan dan naik. Benar, saya Jing Yuan. Menyebutkan masa lalu, Jing Yuan sangat bangga pada dirinya sendiri. Di dunia bawah, jumlah orang dari klan Jing yang mati di tanganku tidak sedikit. Aku juga menghancurkan senyuan dengan tanganku sendiri. Adapun permusuhan dari penguasa lima racun, aku akan membalas dendam padanya. Alis dingin Su Fang seperti pedang. Matanya bersinar dengan niat membunuh. Kamu hampir mati, namun kamu masih berani bersikap sombong. Hari ini, aku akan menangkapmu secara pribadi. Begitu aku mendapatkan intisari etiril, aku akan menyiksamu selama sepuluh ribu tahun. Adapun penguasa lima racun itu, aku bisa membunuhnya sekali saat itu. Sekarang dia telah datang ke dunia abadi yang besar, aku masih bisa menginjak-injaknya dan membuatnya tidak bisa bangkit lagi. Jing Yuan tiba-tiba melepaskan auranya. Kekuatan suci dan auranya terjalin menjadi teknik tinju. Seolah-olah dunia sedang marah, menyebabkan pasir bintang di sekitarnya berjatuhan. Tinju penguasa suci, kemampuan ilahi yang kuat dari kitab suci penguasa suci, digunakan oleh Jing Yuan, leluhur klan Jing. Kekuatannya sangat mengejutkan. Su Fang dengan jijik, tinju penguasa suci, puncak alam dao ke-9 dari bulu abadi. Memangnya kenapa kalau aku adalah ahli alam dao ke-9 dari bulu abadi? Membunuh dewa mendalam yang lemah sepertimu sangatlah mudah. Aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan sebenarnya dari kitab suci penguasa suci. Jing Yuan berteriak dingin. Dia mendorong auranya untuk menyelimuti Su Fang dalam dunia teknik tinjunya. Su Fang memancarkan aura asal mula istana bintang. Dia tidak melakukan segel tangan apapun tetapi auranya tampak menyatu dengan alam di sekitarnya. Dia membuat gerakan menggenggam dan kemampuan ilahi tertinggi istana bintang, teknik meteor keos, dilepaskan. Suasana sunyi tiba-tiba muncul. Sekelompok cahaya bintang, seperti bayangan bintang jatuh, ditembakkan dengan kekuatan petir. Kekuatan suci dan aura teknik tinjunya yang menyelimuti sekeliling hancur dalam sekejap mata. Jing Yuan berturut-turut melakukan segel tangan untuk menetralisir serangan Su Fang dan mundur beberapa langkah. Tingkat kultifasinya satu tingkat lebih tinggi dari Su Fang tetapi dalam hal kemampuan ilahi dan penguasaan alam, dia jauh lebih rendah daripada Su Fang. Pada awalnya, Jing Yuan sepenuhnya menganggap Su Fang sebagai orang yang lemah. Sudah berapa lama sejak dia naik dari dunia bawah? Seberapa hebatnya dia, siapa yang tahu bahwa kekuatan Su Fang jauh melampaui imajinasinya. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Yan Mo memperingatkan dengan suara keras, orang ini adalah seorang kapten dunia dan pernah mengalahkan Sir Suiyue sehingga dia memenuhi syarat untuk masuk dalam peringkat 10 besar Gongzi di zaman sekarang. Dapat dilihat betapa luar biasa berbakatnya dia. Ayo bergabung, tangan dan tangkap dia. Melepaskan auranya, dia berlari seperti guntur, menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya selangkah demi selangkah. Biksu Besar, kekuatan Yan Mo setara dengan milikmu. Bisakah kamu menangkapnya? Su Fang diam-diam berkata melalui roh primordialnya. Biksu Besar itu menjawab dengan ekspresi pahit, aku bisa makan daging dan minum anggur, tapi paling-paling aku hanya bisa menindas orang-orang lemah itu. Sebaiknya keserahkan ahli semacam ini pada Dai Yong. Dia lebih tangguh daripada Yan Mo ini. Adik, biarkan aku yang melakukannya. Bai Ling, yang sudah lama tidak bisa menahan diri, berkata. Nak, raja ini sudah lama tidak melatih ototnya. Ini saat yang tepat untuk berlatih bersama ahli istana kaisar tenang ini. Blue Feather King juga ingin mencobanya. Biksu Besar, jika kamu masih tidak mau membantu, kamu tidak akan pernah mendapatkan bagian kuali dari roda penakluk iblis ketika kamu memiliki kesempatan untuk memasuki medan perang dewa dan iblis kuno di masa depan. Su Fang berkata dengan suara dingin. Sebenarnya sangat mudah untuk menaklukkan Yan Mo. Awalnya dia ingin menggunakan Yan Mo untuk melatih pasukannya, terutama Biksu Besar Sangde yang suka mempermainkan, menindas yang lemah, dan takut pada yang kuat. Tuan, serahkan Yan Mo ini padaku. Begitu dia mendengar tentang roda penakluk iblis, Biksu Besar itu sepertinya telah disuntik dengan darah ayam. Seluruh wajahnya bersinar. Su Fang masih agak gelisah, Biksu Besar, kamu akan berurusan dengan Yan Mo. Kamu harus menangkapnya hidup-hidup. Saudari Bai Ling dan Raja Bulu Biru tetap di satu sisi. Kamu benar-benar tidak bisa membiarkan Yan Mo ini melarikan diri. Jagoan-jagoan. Jari penundukan setan Prajna. Dirangsang oleh roda penakluk iblis, segera setelah Biksu Besar keluar dari alam transformasi wadah, dia mengerahkan semua keahliannya. Dia menyebarkan energi fajranya dan membentuk segel tangan untuk membentuk sejumlah besar teknik jari yang cepat dan ganas. Dalam sekejap mata, dia menerkam Yan Mo, memicu ledakan besar. Sekilas Yan Mo mengenali Biksu Besar itu dan tanpa sadar berseru, Biksu Besar Sangde, bagaimana mungkin Anda mengikuti Su Fang? Yan Mo, mari kita lihat bagaimana aku akan membunuhmu. Biksu Besar itu menyeringai, memperlihatkan gigi putihnya yang lebat. Dia tidak lagi terlihat seperti seorang kultifator Buddha. Sebaliknya, dia lebih terlihat seperti binatang buas pemakan manusia. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan cincin fajra, yang tiba-tiba melesat ke arah Yan Mo dengan desir. Bai Ling dan Raja Bulu Biru juga keluar dari alam transformasi wadah. Mereka tidak mengambil tindakan terutama karena mereka ingin mencegah Yan Mo melarikan diri. Su Fang ini secara tak terduga memiliki ahli seperti itu di sisinya. Jing Yuan juga menghirup udara dingin. Yan Mo berteriak dengan dingin, Jing Yuan, kenapa kamu masih linglung? Untuk menangkap bandit, tangkap dulu pemimpinnya. Tangkap Su Fang. Tubuh Tiran Suci Surgawi. Jing Yuan menggunakan kekuatan ilahi dari teknik tinju tubuh Tiran Suci Surgawi. Dia memadatkan sembilan bayangan raksasa yang membawa aura seorang kaisar dan langsung menerkam ke arah Su Fang. Tubuh Su Fang tiba-tiba amruk dengan serangkaian suara pecah. Darah menyembur keluar seperti gelombang badai yang menghantam pantai, tampak sangat mencengangkan. Ternyata Su Fang menggunakan laut darah mata air kuning untuk pertama kalinya dalam pertarungan untuk menguji kekuatannya. Teknik macam apa ini? Jing Yuan tercengang. Laut darah musim semi kuning? Itu laut darah musim semi kuning. Kamu adalah ghost face raksasa. Yan Mo menjadi pucat karena ketakutan dan menangis dengan keras. Untuk merebut warisan ritus tau kaisar iblis musim semi kuning, berbagai kekuatan telah bertarung satu sama lain untuk itu. Pada akhirnya, itu jatuh ke tangan ghost face raksasa, yang tidak diketahui keberadaannya. Sekarang Su Fang telah menggunakan laut darah musim semi kuning, kemampuan magis tertinggi yang unik bagi kaisar iblis musim semi kuning, itu hanya dapat membuktikan satu hal, Su Fang, yang mereka anggap lemah, tidak lain adalah ghost face raksasa. Pikiran Yan Mo dan Jing Yuan menjadi kosong. Unggung mereka yang gemetar basah oleh keringat dingin. Pada saat gangguan inilah Bai Ling memancarkan aura aneh yang berasal dari kekuatan kekacauan. Dalam sekejap, dia terbang ke belakang Yan Mo dan membuka mulutnya untuk memuntahkan sejumlah besar api yang kacau. Biksu besar itu juga dengan sangat jahat menggunakan kemampuan sucinya untuk mengenai tubuh Yan Mo, menyebabkan ledakan besar dan membuat Yan Mo terbang. Di sisi lain, awan api ilusi Su Fang menyebabkan sekelilingnya dipenuhi awan berapi. Awan berapi juga secara ajaib menyembunyikan diri di dalamnya, menyelimuti Jing Yuan dari atas. Gosves raksasa, kamu iblis, kamu tidak akan mendapatkan kematian yang baik. Awan berapi membara dan darah mendidih. Pada awalnya, Jing Yuan masih berjuang, tetapi dalam waktu kurang dari lima nafas, auranya abis dan dia jatuh ke dalam darah. Kemudian awan api ilusi melahapnya dan bergabung dengannya, menjadi nutrisi untuk budidaya Su Fang. Saat ini Su Fang telah menguasai sebagian dari lautan darah Neterward sehingga dia dapat mengubah bentuknya dan menggunakan kemampuan ilahi miliknya. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan lautan darah Neterward dalam pertarungan. Kekuatannya sudah sangat menakutkan sehingga Jing Yuan pada dasarnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Di sisi lain, Biksu dan Bai Ling telah mengalahkan Yan Mo hingga dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Awan api ilusi Su Fang kemudian menembakkan roda bundar hitam. Memanfaatkan momen ketika Yan Mo kelelahan, itu melayang di atas kepalanya. Lempeng Darah Iblis Bas dengungan Lempeng Darah Iblis mulai beroperasi. Kekuatan ilahi tertinggi dari roh primordial mulai menyelimuti Yan Mo, membuatnya kehilangan kemampuan bertarungnya sepenuhnya. Jangan bunuh dia untuk saat ini. Ketika Biksu itu hendak membunuh Yan Mo, Su Fang tiba-tiba menghentikannya dan menyedotnya ke dalam Lempeng Darah Iblis. Bai Ling paling mengenal Su Fang, adik, kamu ingin dia tetap hidup dan menjadikannya budakmu. Benar, pria ini sedikit lebih lemah daripada Biksu itu. Jika aku membiarkannya tetap hidup, aku akan memiliki satu ahli lagi di bawah komandoku. Selain itu, aku harus bertanya kepadanya tentang beberapa rahasia Istana Kaisar Ketenangan. Tapi dia sangat setia dan mengabdi pada Istana Kaisar Ketenangan jadi aku khawatir akan sangat sulit untuk menaklukkannya. Tuan, jika Anda memberikan Yan Mo ini kepada Biksu itu, saya akan punya banyak cara untuk membuatnya patuh. Dia bahkan akan memberi tahu saya tentang bagaimana dia mengompol ketika dia masih kecil. Tapi roda hukum Iblis itu, mata Biksu itu berbinar karena keserakahan. Su Fang berkata dengan dingin, sebagai bawahanku, selama dia melakukan perbuatan baik, dia akan bisa mendapatkan sumber daya dan harta apapun. Saya tidak akan menerima Anda dalam roda hukum Iblis tetapi jika Anda masih tidak melakukan bagian Anda dengan jujur seperti sebelumnya, saya tidak yakin apa yang akan saya lakukan. Kali ini, tidak lama setelah meninggalkan gerbang gulir segudang langit biru, dia telah membalaskan dendam penguasa lima racun dan menaklukkan Yan Mo. Mungkin dia bisa mendapatkan metode mempraktikkan cara penguasa darinya. Roh Sakti Awan Ungu memang bisa membawa keberuntungan. 1202. Tiga tahun kemudian, sesosok muncul dari pasir bintang yang tak terbatas. Dia mengenakan jubah hijau polos tanpa tanda pola dao dan sangat bersih. Namun, seluruh tubuhnya dipenuhi kelelahan. Tidak lain adalah Su Fang yang bergegas ke sini setelah meninggalkan blue sky miriat scroll gate. Gerbang gulir segudang langit biru tidak terlalu jauh dari dunia abadi Shen Lan tetapi dia harus melewati banyak tempat berbahaya dalam perjalanannya. Dalam perjalanan, Su Fang juga bertemu dengan ahli dari Istana Kaisar Ning dan dunia abadi Tiandao. Jelas sekali, mereka datang untuknya jadi dia harus mengambil jalan memutar. Dunia abadi Shen Lan sudah di depan mata. Semua kekuatan telah mengetahui misiku jadi mereka pasti menungguku di dunia abadi Shen Lan. Aku tidak bisa menggunakan penampilan asliku. Su Fang mengecilkan tulang dan ototnya dan berubah menjadi praktisi lepas yang tampak sakit-sakitan dalam sekejap. Pada saat yang sama, dia mengendalikan auranya ke alam abadi Suan ketiga. Selain itu, dia juga membawa kekuatan suci api dan seberkas aura yang sangat beracun. Dia kemudian mengeluarkan topeng perunggu. Itu adalah topeng yang sering dipakai Yan Mo di wajahnya. Ahli dari Istana Kaisar Ning ini memang orang yang sulit ditembus. Dia sangat setia kepada Istana Kaisar Ning dan masih menolak menyerah setelah tiga tahun. Saat ini, dia sedang disiksa oleh Bik Su Sang De Bang. Dia mengaktifkan ilusori Fire Cloud dan mengubah telapak tangannya menjadi api, perlahan-lahan melelehkan topengnya. Saat telapak tangan Su Sang kembali ke keadaan semula, topeng perunggu baru muncul di tangannya. Ini sangat berbeda dari sebelumnya. Ia mengeluarkan aura panas dan ada pola berbentuk api di antara alisnya. Dia memakai topeng dan mengubah penampilannya sepenuhnya. Su Sang terbang melintasi langit menuju wilayah yang jauh. Suara mendesing gelombang. Begitu dia mendekati benua material, lebih dari sepuluh sosok terbang di atasnya. Aura ini berasal dari Istana Kaisar Ning lagi. Ada tiga ahli tingkat tua dan bahkan ahli yang lebih kuat bersembunyi di kejauhan. Istana Kaisar Ning benar-benar gigih dalam memperoleh pencerahan etiril. Huh, apa menurutmu aku, Su Fang, akan membiarkanmu melakukan apapun yang kamu mau. Su Fang diam-diam mengerutkan alisnya, tetapi di permukaan, dia gemetar dan tampak bingung. Kekuatan ilahi yang menakjubkan menyelimuti Su Fang seperti belenggu. Kemudian banyak tatapan tajam dengan cahaya ilahi menyapu Su Fang berulang kali. Lepaskan topengnya. Seorang ahli tingkat tua berteriak dengan dingin. Kelompok penguasa Istana Kaisar Tranquility secara alami tidak menemukan sesuatu yang aneh, jadi mereka pergi dengan rasa malu. Sepanjang perjalanan, mereka beberapa kali diinterogasi oleh tuan yang tidak dikenal. Mereka juga menggunakan kekuatan penginderaan mereka untuk menyelidiki Su Fang, tetapi mereka tidak dapat menemukan detail sebenarnya dari Su Fang. Mereka akhirnya memasuki wilayah alam abadi di Fine Below. Setelah terbang beberapa hari lagi, kota kerajaan dapat terlihat dari kejauhan. Akhirnya, mereka mendarat di pegunungan beberapa ratus li jauhnya dari kota kerajaan. Lalu, dia diam-diam merenung. Meskipun misi sekte kali ini sederhana, karena keberadaan mereka bocor, berbagai kekuatan ingin mendapatkan wawasan sejati etiril dari Su Fang. Namun, ada banyak variable. Dia pastinya tidak bisa langsung menuju ke Istana Kekaisaran Negara Gelombang Ilahi. Hal itu akan dengan cepat menarik perhatian berbagai kekuatan. Misinya tidak hanya tidak selesai, tetapi juga akan menimbulkan banyak masalah. Cara terbaik adalah menemukan para penggarap iblis Dao dan membunuh jenderal mereka. Dengan begitu, krisis di Fine Wave Nation akan mudah terselesaikan. Ada pun cara menemukan pembudidaya setan. Suara mendesing. Suara mendesing. Satu demi satu sosok terbang dari jauh. Kebetulan sekali, segera setelah saya tiba di alam abadi gelombang ilahi, saya bertemu dengan para penggarap iblis. Apakah karena saya beruntung, atau apakah situasi di alam abadi gelombang ilahi menjadi tidak terkendali? Apakah para penggarap iblis menjadi begitu merajalela sehingga mereka dapat dilihat di mana-mana? Su Fang sangat terkejut. Dia menggunakan kemampuan elemen kayunya dan bergabung dengan pohon raksasa. Bahkan jika seorang tetua hebat berada di dekatnya, akan sulit baginya untuk mendeteksi keberadaannya. Suara mendesing gelombang. Lebih dari 20 pria berjubah hitam mendarat di puncak gunung, hanya sekitar 20 meter dari pohon raksasa tempat Su Fang bersembunyi. Merasakan aura pria berjubah hitam, Su Fang sangat terkejut. Pembudidaya gunung iblis. Mungkinkah gunung iblislah yang memicu pemberontakan di alam abadi gelombang ilahi? Gunung setan. Su Fang tentu saja memiliki kesan mendalam tentang hal itu. Gunung iblis adalah kekuatan iblis yang paling kuat di alam abadi ini, namun letaknya sangat jauh dari kehampaan ini. Su Fang telah melihat dengan matanya sendiri hubungan erat antara gunung iblis dan ras iblis dari dunia iblis di luar lapangan seribu dao yang mengalir di alam astral rawa sunyi. Su Fang berspekulasi bahwa gunung iblis mungkin adalah kekuatan yang dikembangkan oleh dunia iblis di alam abadi ini. Orang-orang berjubah hitam ini semuanya berada di alam abadi mistik, dan pemimpinnya adalah ahli puncak abadi mistik. Statusnya di sekte harus menjadi murid inti, jauh dari murid khusus. Namun, kekuatan ini sudah dianggap sangat kuat di alam abadi gelombang ilahi. Mengapa para penggarap gunung iblis datang ke tempat kecil seperti alam abadi gelombang ilahi? Jika gunung iblis ikut campur, misi ini akan sedikit merepotkan. Su Fang sangat tertekan. Mungkinkah keberuntungannya sudah habis? Misi sederhana menjadi begitu rumit. Laut tiba-tiba menegurnya dari dalam tubuhnya. Keberuntungan seringkali tersembunyi dalam bahaya. Kok bisa begitu banyak makan siang gratis yang jatuh dari langit? Jangan khawatir, pemikiran seperti ini sangat merugikan kultifasi Anda. Semakin sulit dan berbahaya, semakin Anda bisa mempertajam Dao Heart dan meningkatkan kemampuan Anda. Selain itu, tujuan Anda meninggalkan clear skis Myriad Scroll Door adalah untuk meningkatkan kekuatan Anda dan menekan Big Goblin, menaklukkan para ahli, dan memperluas kekuatan Anda secara keseluruhan. Bukankah tepat jika Anda bertemu dengan para ahli dalam misi ini? Su Fang segera menjadi waspada. Lau, kamu benar. Aku terlalu terburu nafsu. Kereta Raja Jianghe akan tiba dalam dua jam. Bersembunyilah dengan baik. Kali ini, kita harus berhasil dalam satu serangan. Seorang pria berjubah hitam tiba-tiba berkata dengan suara dingin. Desir, desir, desir. Orang-orang berjubah hitam bersembunyi di balik batu dan pepohonan. Mereka tidak hanya menyembunyikan tubuh mereka, tetapi mereka juga menahan aura mereka semaksimal mungkin. Secara kebetulan, seorang pembudidaya iblis Dao berjubah hitam bersembunyi di balik pohon besar yang bergabung dengan Su Fang. Bisa. Ternyata Su Fang telah mengaktifkan roh primordial kedua dan langsung mengebor bagian belakang kepala kultifator gunung iblis yang malang ini. Dia dengan mudah mematahkan pertahanan bukaan ilahi dan kemudian menyegel roh primordial yang abadi dengan kekuatan guntur. Setelah itu, Su Fang menggunakan lempeng darah iblis untuk menyedot penggarap gunung iblis ke dalamnya. Pria berjubah hitam di dekatnya samar-samar merasakan ada sesuatu yang salah, tetapi mereka tidak dapat melihat sesuatu yang tidak normal. Mereka mengira rekannya bersembunyi di tempat lain, jadi mereka tidak terlalu memperhatikan. Setelah beberapa interogasi, para murid gunung iblis tidak datang ke dunia abadi Divine Below untuk mengambil alih pintu gulir segudang langit jernih, namun demi harta keluarga kekaisaran bangsa Divine Below. Karena status para murid gunung iblis tidak tinggi, mereka tidak tahu harta macam apa itu. Namun, jika dilihat dari skala mobilisasi gunung iblis kali ini, harta karun itu sangatlah penting. Gunung iblis tidak hanya mengirim puluhan ribu murid biasa, tapi ada juga selusin murid khusus dan beberapa tetua. Mereka juga menghasut pemberontakan di Divine Below Nation dan tidak ragu untuk mendapatkan harta karun itu. Namun, pergerakan gunung iblis sangat rahasia, dan mereka selalu tampil sebagai kultifator devil dao biasa. Bagi gunung iblis yang menganggapnya penting, jelas bahwa harta karun itu sangat penting. Saat ini, begitu banyak kultifator gunung iblis yang bersembunyi di sini. Ternyata mereka berencana untuk menyergap sungai Raja Negara Divine Below. Orang ini mengendalikan pasukan Divine Below Nation dan memiliki kekuatan besar. Selama mereka membunuh orang ini, pasukan Divine Below Nation juga akan sangat lemah. Yang membuat Sufang bingung adalah karena harta karun ini sangat penting bagi gunung iblis, mengapa mereka tidak langsung menyerang istana kekaisaran dan merebutnya. Sebaliknya, mereka menghabiskan banyak usaha. Dua jam kemudian, gemuruh, suara tapa kuda berangsur-angsur terdengar, dan bumi berguncang. Sufang melepaskan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa dan melihat dasar gunung dengan jelas. Sebenarnya ada 40 hingga 50 ribu tentara melewati kaki gunung. Para prajurit mengenakan baju besi berwarna cerah, dan formasi militer mereka rapi. Saat puluhan ribu orang berkumpul, mereka membawa aura pembunuh yang membubung ke langit. Sungguh luar biasa dan perkasa. Membunuh. Para pria berjubah hitam tiba-tiba membuang senjata ajaib mereka satu persatu dan memadatkan kekuatan supernatural mereka. Selusin aura mengejutkan langsung menutupi langit dan bumi dan langsung menyerang pasukan di bawah. Kemudian, Rune muncul satu demi satu, menyebabkan ledakan besar. Demoniki yang beracun berkumpul menjadi awan dan meluncur. Tiba-tiba terjadi kekacauan di bawah. Meskipun para prajurit ini secara alami lebih kuat daripada manusia dari alam bawah dan merupakan elit dari Divine Below Nation, mereka tidak dapat menahan serangan dari Mystic Immortals. Di bawah serangan senjata ajaib dan Demoniki yang beracun, mereka jatuh ke tanah secara berkelompok. Sufang memperhatikan dengan dingin dari samping. Jika Sungai Raja dari Negara Divine Below, yang mengendalikan kekuatan militer, begitu mudah untuk dibunuh, maka Negara Divine Below pasti sudah dihancurkan oleh Gunung Iblis sejak lama. Bagaimana mereka bisa mendapat kesempatan untuk meminta bantuan dari Clear Skis Myriad Scroll Door? Bas Belombang Teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi tiba-tiba bereaksi, dan sebuah pola misterius muncul di benaknya. Sufang tidak percaya, Bagaimana mungkin ada seseorang di sisi Sungai Raja yang dapat menyebabkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi bereaksi? Tiba-tiba, sekelompok setan berani menyelinap menyerang Sungai Raja. Teriakan menggelegar tiba-tiba terdengar dari tentara. Itu berasal dari gerbong mewah di tengah tentara. Seorang abadi terbang, dan pedang terbangnya mengeluarkan aura yang mengejutkan dan mendominasi. Itu benar-benar memotong serangan yang dibentuk oleh senjata ajaib dan Demoniki menjadi beberapa bagian. Aura kediaman Kaisar ketenangan Mata Sufang menunjukkan ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin ada elit dari kediaman Kaisar ketenangan di sisi Sungai Raja? Yang lebih mengejutkan lagi adalah orang ini adalah seseorang yang dia kenal dari alam bawah. Tuan Abadi Lengsin Orang ini pergi ke dunia kecil untuk pencerahan sejati dari etiril dan bertarung dengan Sufang beberapa kali. Kemudian, Guru Abadi Lengsin melarikan diri dari dunia kecil, dan dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Apa yang Sufang tidak ketahui adalah bahwa setelah dia naik ke alam abadi, Guru Abadi Lengsin dan Jing Yuan telah mencarinya di seluruh dunia besar Yuanlu, tetapi mereka tidak dapat menemukannya pada akhirnya. Sufang melepaskan kekuatan kesempurnaannya yang luar biasa dan mengirimkan kekuatan penginderaannya ke kereta King River yang dijaga ketat. Dia melihat seorang pria parubaya dengan aura bermartabat di dalam gerbong, tetapi budidayanya hanya di alam dao kelima abadi mistik. Dia tidak bisa dianggap elit, tapi dia memiliki aura yang tinggi. Dia pasti adalah Raja Sungai dari negara Divine Below. Seorang abadi berjubah putih duduk di seberang Sungai Raja. Tingkat pengolahannya setara dengan seorang tetua biasa, dan ia juga memiliki aura kediaman Kaisar Ketenangan. Sepertinya ada arus bawah di alam abadi Divine Below. Misi sederhana menjadi lebih rumit dan menarik. Ini adalah kesempatan bagus untuk menyelinap ke sisi Sungai Raja dan mencari tahu apa yang sedang dilakukan kediaman Kaisar Ketenangan. Sufang mencibir, mendapat ide. Master abadi Lengsin, musuh terbesarnya di alam bawah, kini bukan siapa-siapa di matanya. Makhluk abadi berjubah putih itu juga tidak berarti apa-apa baginya. Namun, kediaman Kaisar Ketenangan dan niat Gunung Iblis Surgawi untuk memasuki alam abadi Divine Below telah menarik minat Sufang. Makhluk abadi berjubah hitam di gunung melompat ke udara dan menyerang guru abadi Lengsin. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Selusin makhluk abadi lainnya terbang keluar dari sekitar gerbong Sungai Raja. Dilihat dari aura mereka, mereka berasal dari kediaman Kaisar Ketenangan. Kekuatan guru abadi Lengsin terbatas di dunia kecil, jadi dia akhirnya melarikan diri dari Sufang. Sekarang, dia telah menggunakan seluruh kekuatannya dan mencapai puncak alam dao ke-9 abadi mistik. Tetap saja, dia bukanlah seorang elit di mata Sufang dan jauh lebih lemah dari Jingyuan. Jumlah penduduk di Gunung Celestial Demon dua kali lebih banyak dibandingkan kediaman Kaisar Ketenangan. Makhluk abadi berjubah hitam yang paling kuat hampir sama kuatnya dengan Master abadi Lengsin. Karena keunggulan mereka dalam jumlah, Master abadi Lengsin perlahan-lahan jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Suara mendesing gelombang. Ternyata Sufang sudah mengambil tindakan. Dia menyamar sebagai seorang kultifator keliling dan bergegas keluar dari gunung dengan topeng di wajahnya. Pertama, dia membuang rune beracun, lalu dia membuat serangkaian segel tangan dan melakukan sihir elemen api. Untuk menyembunyikan identitasnya, Sufang hanya melakukan sihir elemen api biasa. Di reruntuhan nether, Sufang telah memperoleh banyak buku sihir elemen api dari cincin penyimpanan Daois Fu Huo. Sihir elemen api yang dia lakukan sekarang adalah salah satu sihir paling biasa. Namun, Sufang telah menggabungkan beberapa kis sejati yang beracun ke dalam sihir elemen api ini, jadi kekuatannya tidak lagi biasa. Itu bahkan lebih mencengangkan di antara para dewa mistik. 1.203 Engah, engah. Jimat pola racun Sufang diciptakan oleh para hantu, jadi jimat itu mengandung racun hantu. Seberapa kuatkah itu? Gas beracun itu menggelinding dan melilit lima penggarap gunung iblis. Dengan serangkaian suara mendesis, tubuh mereka langsung terkorosi menjadi darah hitam dan jatuh ke tanah. Semua pria berpakaian hitam tercengang dengan kejadian yang tiba-tiba ini. Sufang mengambil kesempatan itu untuk menggunakan kemampuan ilahi tipe apinya untuk membunuh dua dari mereka lagi. Siapa kamu? Kamu pasti ahli. Mengapa kamu bersedia menjadi antek Raja Jiang He? Pemimpin para penggarap gunung iblis berteriak dengan dingin. Saya Huo Ling, murid dari sekte api racun. Saya di sini untuk membalas kehancuran sekte saya. Sufang menggunakan kemampuan ilahi tipe apinya dan menyapu ke arah pria berpakaian hitam dengan panas terik dan racun. Ketika dia menerima misi di Clear Skis Myriad Scroll Door, Sufang telah melakukan beberapa penelitian di Divine Below Immortal Realm. Memang ada sekte api racun di alam abadi Divine Below. Meskipun mereka tidak memiliki banyak murid, mereka memiliki banyak ahli dan dapat dianggap sebagai kekuatan kelas satu di alam abadi Divine Below. Para penggarap demonik Dao telah menghasut pemberontakan dan menghancurkan banyak sekte lokal. Sekte api racun adalah salah satunya. Sufang ingin memasuki inti negara Divine Below dan mencari tahu tujuan Istana Kaisar Tenang. Karena itu, dia memutuskan untuk mendekati Raja Jiang He dan membantunya. Sebelum dia muncul, dia sudah memikirkan identitasnya dan bahkan dengan sengaja menyembunyikan kemampuan ilahi dan ki sejatinya. Sisa-sisa terkutuk dari sekte api racun. Suatu hari nanti, kami akan membunuh kalian semua. Pemimpin para penggarap Gunung Iblis tiba-tiba melepaskan auranya, memaksa Sufang dan Master Abadi Leng Xin mundur. Kemudian, dia melarikan diri bersama sisa pria berpakaian hitam. Bolehkah saya bertanya siapa anda? Mengapa anda membantu Raja Jiang He? Guru Abadi Leng Xin memimpin para ahli Istana Kaisar Tenang untuk mengepung Sufang. Masing-masing dari mereka penuh kewaspadaan, dan beberapa dari mereka memiliki rasa hormat di mata mereka. Bagaimanapun, Sufang baru saja membunuh lima ahli Dao Iblis dalam sekejap. Sufang sudah menyiapkan tanggapannya. Saya Huo Ling, murid dari sekte api racun. Ketika para penggarap Dao Iblis menghancurkan sekte api racun, saya cukup beruntung bisa melarikan diri. Saya selalu memikirkan balas dendam. Kali ini, saya secara tidak sengaja menemukan para penggarap Dao Iblis ini dan mengikuti mereka ke sini. Bukan untuk membantu Raja Jiang He. Kemudian, setelah menangkupkan tinjunya pada Guru Abadi Leng Xin, Sufang berbalik dan hendak pergi. Tiba-tiba, suara Abadi berjubah putih terdengar. Tunggu. Sufang mengeluarkan selusin tanda racun dan berkata dengan dingin, Apa? Aku membantumu karena kebaikan. Apakah Raja Jiang He masih ingin menahanku di sini? Makhluk Abadi berjubah putih perlahan terbang ke arah mereka. Anda salah paham, Tuan. Raja Sungai dia telah melihat kemampuan Anda yang luar biasa dan telah mengembangkan kecintaan pada bakat. Itulah sebabnya dia ingin mengundang Anda menjadi kultifator tamu di kediamannya. Bagaimana menurut Anda? Sekte saya telah dihancurkan dan saya sudah terbiasa bebas beberapa tahun ini. Saya tidak ingin bergabung dengan kekuatan apapun. Terlebih lagi, Raja Jiang He memiliki banyak ahli di bawah komandonya. Manfaat apa yang bisa saya peroleh saja, Su Fang menolak tanpa ragu-ragu, tetapi kata-katanya mengungkapkan bahwa dia tergoda. Basis kultifasi yang mulia mungkin tidak tinggi, tetapi kemampuan ilahi api racun Anda luar biasa. Dengan kekuatan seperti itu, Raja Jiang He secara alami akan memberi Anda perawatan terbaik. Ini adalah alat tau tingkat menengah. Ini bisa dianggap sebagai tanda penghargaan dari Raja Jiang He. Selama Anda melakukan perbuatan baik untuk yang mulia di masa depan, Anda akan mendapat pahala yang lebih banyak. Makhluk Abadi berjubah putih melemparkan pedang terbang ke arah Su Fang. Itu memang alat tau kelas menengah, meski kualitasnya rata-rata. Alat tau seperti itu langka dan berharga di alam abadi di Fine Below. Meski begitu, Su Fang memiliki tumpukannya di cincin penyimpanannya dan tentu saja tidak mempedulikannya. Tetap saja, ada ekspresi kegembiraan di matanya saat dia menangkap pedang terbang itu dengan kedua tangannya dan mempelajarinya dengan cermat. Jika kondisinya tepat, kesuksesan akan mengikuti dengan sendirinya. Su Fang telah menjadi elit di bawah Komando Raja Sungai He. Sementara itu, tentara sedang bergerak menuju kota kerajaan. Su Fang menginjak pedang terbangnya dan terbang rendah di udara, kemampuannya yang lengkap memungkinkan dia untuk mendengar setiap kata dari percakapan antara makhluk abadi berjubah putih dan Raja Sungai He. Tuanku, latar belakang orang ini tidak diketahui. Mengapa Anda membawanya ke bawah Komando Anda? Nada bicara Raja Sungai He tidak hanya sopan tetapi juga penuh hormat. Kemampuan orang ini luar biasa, dan kekuatan ilahi api racunnya cukup mengesankan. Hal itu membutuhkan elit seperti itu. Adapun identitasnya, beri dia beberapa manfaat dan biarkan dia menjadi umpan meriam. kepeduli dengan dia. Latar belakang, kata makhluk abadi berjubah putih dengan dingin. Tuanku bijaksana, hal itu membutuhkan umpan meriam seperti dia. Raja Sungai He, bagaimana dengan perencanaannya? Kita harus mempercepatnya atau ini akan menjadi semakin merepotkan. Jika kita menarik perhatian clear skis miriat scroll door, itu akan menjadi lebih merepotkan. Tuanku, jangan khawatir, ulang tahun Putra Mahkota adalah tiga bulan lagi. Pada saat itu, kita akan meminta seseorang menyelinap ke kediaman Putra Mahkota dan langsung membunuhnya. Saya secara alami akan naik tahta dan mengendalikan seluruh dunia ilahi. Bilow Empire, saya pasti akan mendapatkan harta rahasia itu dari Istana Kekaisaran dan memberikannya kepada Tuanku. Tuanku, harta rahasia macam apa itu? Diam, ini bukan sesuatu yang bisa kamu tanyakan. Fokus saja pada tugasmu. Ketika saatnya tiba, Kerajaan Divine Bilow akan menjadi milikmu. Jika tidak, kamu bahkan tidak akan bisa mempertahankan hidupmu. Kediaman Kaisar Ning. Mereka juga ada di sini untuk mencari harta karun itu. Alis Sufang berkerut. Menggunakanku sebagai umpan meriam untuk membunuh Putra Mahkota. Menarik. Bibir Sufang membentuk senyuman dingin. Dalam kehampaan tidak jauh dari alam abadi Divine Bilow, ada ruang di mana turbulensi terjadi, membentuk jurang besar yang tak terlihat. Di dasar jurang, arus udara dan awan bergulung, membentuk bekas luka cahaya spasial yang terdistorsi. Bahkan pembangkit tenaga listrik tak tertandingi di level Grand Elder akan tersedot ke luar angkasa. Oleh karena itu, tempat ini menjadi tempat yang berbahaya. Penggarap yang lewat sini akan menjauh. Suara mendesing. Suara mendesing. Dua sosok muncul dalam turbulensi. Seolah-olah mereka terbang dalam kehampaan, menahan turbulensi spasial di luar kekuatan domain tersebut. Mereka tidak melambat sampai mencapai dasar jurang. Jika Sufang ada di sini, dia pasti akan mengenali mereka. Mereka adalah dua tetua agung gunung iblis, penguasa Bamo dan penguasa Suezai. Ketika mereka tiba di bekas luka cahaya spasial yang menakutkan, kedua tetua agung gunung iblis langsung melangkah ke dalamnya dan menghilang. Di sisi lain dari bekas luka cahaya spasial adalah ruang luar yang gelap. Tidak ada spirit ki di sini. Partikel debu yang tak terhitung jumlahnya seperti pasir bintang, memiliki kekuatan yang menakutkan. Runtuhan dan puing-puing menumpuk di pegunungan. Di kaki salah satu gunung, ada sebuah istana berbentuk aneh. Penguasa Bamo dan penguasa Suezai memasuki istana. Seorang kultifator berjubah abu-abu duduk bersila di tengah aula. Tubuhnya memancarkan aura orang yang sekarat. Lebih dari selusin pria berjubah hitam menjaga kultifator berjubah abu-abu itu. Mereka tidak membocorkan aura apapun. Masing-masing pria berjubah hitam ini tidak lebih lemah dari Soverein Bamo dan Soverein Suezai. Soverein Bamo dan Soverein Suezai dengan hormat berlutut di depan kultifator berjubah abu-abu. Salam, Tuhan. Berdesir. Pakaian kultifator berjubah abu-abu itu berubah menjadi abu. Kemudian, kulit, daging, dan tulangnya berubah menjadi abu dan berserakan seolah-olah sudah lapuk. Seorang pria terungkap. Kulit pria ini putih tidak normal. Dia secantik seorang wanita. Rambutnya acak-acakan, dan alisnya setajam pedang. Ternyata dia adalah pembangkit tenaga iblis. Dia menggunakan tubuh kultifator manusia yang kuat untuk berkultifasi. Selangkah demi selangkah, dia merasuki dan melahap tubuh para penggarap yang benar. Kami telah menangkap total 16 orang penggarap benar dan mempersembahkannya kepada Tuhan. Telapak tangan penguasa Bamo memancarkan seberkas cahaya iblis, yang menyapu lebih dari selusin wanita. Semua wanita ini adalah kultifator. Dari pakaian mereka, dapat diketahui bahwa mereka berasal dari kekuatan yang berbeda. Di antaranya adalah Clear Sky Miriat Scroll Door, Sekte Meditasi Brahma, Huoyan Sinrikyo, dan murid kekuatan seperti Sekte Matahari Putih Dao Surgawi. Masing-masing dari mereka telah mencapai tingkat murid istimewa. Soverein Suezai juga menangkap lebih dari 100 petani. Ada pria dan wanita. Rupanya, beberapa dari mereka adalah sesepuh sekte. Pria iblis itu mengangkat alisnya sedikit dan tiba-tiba berkata, matahari ilusi keempat terbit ke langit. Ki jahat memenuhi dunia. Ini adalah kesempatan bagi kami para iblis untuk menyapu dunia abadi besar. Dalam beberapa tahun terakhir, Gunung Iblis Anda telah berkontribusi banyak. Anda telah menelan ratusan sekte dan klan, besar dan kecil, dan menangkap banyak sekali kultifator wanita dari Dao yang benar. Saya akan mengingat semua kontribusi ini pada Gunung Iblis. Ketika ras iblis menduduki alam surgawi ini, Gunung Iblis akan menjadi sekte nomor satu, dan kalian berdua juga akan mendapat imbalan besar. Soverein Bamo dan Soverein Suezai buru-buru membungkuk. Mereka sangat tidak bahagia. Kali ini, aku memanggilmu ke sini untuk mendapatkan harta rahasia keluarga Kekaisaran Gelombang Ilahi. Saya akan pergi ke kandang pemakaman dewa dalam beberapa hari. Sebelum saya kembali, saya ingin melihat harta rahasianya. Kalau tidak, suara pembangkit tenaga iblis itu tiba-tiba berubah menjadi dingin. Iya. Saat pembangkit tenaga iblis memberi perintah kepada dua tembakan besar Gunung Iblis Surgawi, sesosok tubuh tiba-tiba melompat di udara dan tiba di luar jurang kacau di ruang luar angkasa. Itu adalah seorang kultifator wanita. Dia mengenakan jubah hijau dan selendang hitam. Wajahnya ditutupi topeng putih seperti batu giyok dan matanya dingin. Auranya menghilang di sini. Mungkinkah murid sekte yang hilang dibawa ke dalam jurang? Wanita ini adalah Peri Suansin. Setelah dia menerima misi untuk melacak murid perempuan yang hilang di Clear Sky Miriat Scroll Door, dia akhirnya menemukan beberapa petunjuk dalam beberapa tahun terakhir dan mengikuti auranya sampai ke sini. Setelah berpikir lama, Peri Suansin bersembunyi di nebula mirip pasir hisap tidak jauh dari sana. Mungkin ada benteng para penggarap jalan iblis di dalam jurang, tapi dia tidak berani menyerbu masuk sendirian. Pihak lain terlalu kuat, jadi dia hanya bisa menunggu di luar. Para penggarap jalur iblis itu cepat atau lambat akan keluar. Dia akan menangkap iblis dan meminta bantuan dari sektanya. Kota Kekaisaran Gelombang Ilahi Setelah Sufang mengikuti Raja Jianghe ke kota Kekaisaran, dia memasuki istana Kekaisaran, yang dipenuhi dengan banyak istana dan pavilion. Dia menetap di sebuah istana terpencil di istana Kekaisaran. Setelah menciptakan penghalang, dia memasuki dunia transformasi krucibel. Bagaimana kabar Yanmo? Dia tetap tidak mau tunduk padaku. Sufang tiba-tiba berkata. Biksu besar itu melewati formasi dan tiba di depan Sufang. Dia melemparkan Yanmo yang sudah cacat ke kaki Sufang. Yanmo disegel dan dibelenggu. Setelah disiksa oleh Biksu besar selama beberapa tahun, ia hanya memiliki separuh hidupnya yang tersisa. Beku besar itu berkata dengan marah, orang ini seperti batu di jamban, bau dan keras. Sebaiknya kamu bunuh dia. Yanmo berkata dengan arogan, seorang dewa yang mendalam ingin aku tunduk pada Istana Kaisar Ning dan mendominasi dunia Agung Ao yang abadi. Kamu bahkan berani menentang Istana Kaisar Ning. Kaisar Ning yang tertinggi tidak perlu mengambil tindakan. Ahli manapun dari Istana Kaisar Ning dapat menghancurkanmu. Saya menyarankan Anda untuk segera melepaskan saya, lalu menawarkan warisan Kaisar Iblis Mata Air Kuning ke Istana Kaisar Ning. Mungkin Anda akan dapat mempertahankan hidup Anda. Kaisar Vermilion tertawa dingin, biksu besar, kamu benar-benar tidak berguna. Tuan, berikan bocah ini padaku. Saya jamin saya akan memberitahu dia betapa hidup yang buruk lebih baik daripada kematian yang baik. Kalau begitu aku akan memberikannya padamu untuk ditangani. Tidak masalah jika dia tidak menyerah. Dia hanyalah anjing mati. Aku akan membunuhnya dan memberikannya padamu. Jangan khawatir, Tuan. Saya jamin saya akan membuat bocah ini tunduk dengan patuh dalam beberapa hari. Kaisar Vermilion menyaksikan Sufang pergi lalu menatap Yanmo dengan malu. Namun, Yanmo sepertinya lebih baik mati daripada menyerah. Tiga hari kemudian, suara puas Kaisar Vermilion datang dari dalam tubuhnya. Tuan, Yanmo telah memutuskan untuk menyerah. Sufang terperangah. Kaisar Vermilion ini benar-benar punya beberapa trik. Di dalam dunia transformasi krucibel. Di dalam formasi, Yanmo sepenuhnya berlumuran darah. Lebih dari separuh dagingnya telah terpotong. Tulang bahkan terlihat di beberapa tempat. Dia tampak sangat menakutkan. Kaisar Vermilion, bagaimanapun, memasang ekspresi puas di wajahnya. Berdiri di sampingnya adalah Gui-Gui, yang tampak sama menakutkannya dengan gorila, menatap Yanmo dengan aura iblis yang pekat. Saya serahkan. Yanmo berlutut di tanah dan berkata dengan suara terisak. Dia bukan lagi ahli istana Kaisar Ning yang lebih memilih mati daripada menyerah beberapa hari yang lalu. Sufang bertanya kepada Kaisar Vermilion dengan bingung, metode apa yang Anda gunakan untuk membuatnya tunduk. Kata-kata penulis. Uji beta tertutup terakhir dari Miracle, juga dikenal sebagai game seluler Heaven Devling yang mulia abadi, telah dimulai. Pada tanggal 19 Februari game mobile tersebut akan resmi dirilis. Alamatnya, saya tidak tahu apakah Anda bisa menyalinnya. 1204. Kaisar Vermilion tertawa dengan aneh, aku memotong dagingnya sedikit demi sedikit dan membiarkan hantu pemakan darah melahapnya sedikit demi sedikit. Bocah ini ketakutan ketika dia melihat dagingnya dimakan. Dia bahkan berani menolaknya. Tunduklah pada Biksu Agung, kamu bisa menipu orang, tapi kamu jauh lebih buruk dariku dalam hal mempermainkan orang. Mendengar ini, seluruh tubuh Sufang terasa dingin. Kaisar Vermilion ini sungguh kejam. Di masa depan, dia akan bertanggung jawab atas hal-hal tersebut. Bas dengungan. Sufang memadatkan tanaman penyegel di tangannya dan mengirimkan sinar penyegel ke dalam pikiran Yanmo. Yanmo, izinkan aku bertanya padamu, harta rahasia macam apa yang dikirim oleh Istana Kaisar ketenangan untuk menyusup ke dunia abadi Shenlan. Sufang berkata dengan suara dingin. Aura tuan yang dia miliki di dunia bawah sekarang sangat berbeda dari sekarang. Yanmo masih ragu-ragu. Kaisar Vermilion tertawa dingin di satu sisi lagi. Yanmo segera menggigil dan wajahnya menjadi pucat pasi. Dia buru-buru menjawab, seratus ribu tahun yang lalu, Istana Kaisar Ketenangan diam-diam menyusup ke dunia abadi Shenlan dan mendukung pasukannya. Dalam beberapa tahun terakhir, Raja Jianghai dengan penuh semangat mendukung Istana Kaisar Ketenangan. Dunia abadi Shenlan adalah wilayah dari Clear Sky Miriat Rolling Door. Sepertinya Istana Kaisar Tranquility telah lama ingin melakukan sesuatu pada Clear Sky Miriat Rolling Door. Yanmo, lanjutkan. Yanmo tidak berani melawan keinginan Sufang jadi dia menceritakan semua yang dia tahu seperti menuangkan kacang dari tabung bambu. Meskipun Istana Kaisar Ketenangan telah menyusup ke dunia abadi Shenlan, mereka tidak terlalu memperhatikannya. Baru beberapa tahun yang lalu, mata-mata dari Istana Kaisar Ketenangan menemukan rahasia menakjubkan dari dunia abadi Shenlan sehingga Istana Kaisar Ketenangan sangat mementingkan rahasia tersebut dan terus mengirimkan sejumlah besar ahli ke dunia abadi Shenlan. Dunia abadi Shenlan memiliki harta rahasia yang disebut Segel Surgawi Kaisar Penyegel Iblis, yang telah diturunkan dari generasi ke generasi sebagai Segel Giyok Kekaisaran. Segel Surgawi Kaisar Penyegel Iblis tiba-tiba bereaksi pada hari langit dan bumi berubah dan matahari keempat terbit. Kaisar menemukan beberapa petunjuk dalam catatan kuno keluarga Kekaisaran. Ternyata keluarga Kekaisaran dunia abadi Shenlan adalah keturunan klan kuno. Klan meninggalkan mereka di wilayah abadi Shenlan untuk menjaga rahasia Tao Ritus Klan. Segel Surgawi Kaisar Penyegel Iblis adalah harta yang membuka Ritus Klan-Klan. Karena terlalu banyak waktu telah berlalu, negara air ilahi juga mengalami perubahan sejarah yang tak terhitung jumlahnya. Belum lagi lokasi tanah rahasia Tao, bahkan misi klan Kekaisaran negara air ilahi secara bertahap telah dilupakan. Su Fang tiba-tiba bersemangat, jantungnya berdebar kencang. Sebuah dojo yang ditinggalkan oleh kekuatan budidaya kuno akan memiliki warisan yang menakjubkan. Meski tidak sehebat dojo Kaisar musim semi kuning, tidak akan jauh berbeda. Su Fang bertanya lagi, di mana Ritus Daois kuno? Yan Mo menjawab, saya pernah mendengar Sir Lin Yi Han menyebutkannya sekali. Letaknya di tempat berbahaya yang disebut kandang penguburan dewa, tapi saya tidak tahu lokasi tepatnya. Suara lo tiba-tiba datang dari dalam tubuhnya, ada banyak hal yang mencurigakan tentang masalah ini. Domain abadi ini dianggap sebagai tempat terpencil dan terpencil di dunia besar. Mengapa keluarga kuno meninggalkan warisan mereka di sini dan bahkan meninggalkan rakyatnya? Untuk menjaganya. Su Fang berpikir sejenak dan menjawab, Luo, kamu benar. Namun, benar atau tidak, kita harus menemukan cara untuk mendapatkan segel surga kaisar penyegel iblis dan pergi ke kandang penguburan dewa. Setidaknya, kita tidak bisa membiarkan Istana Kaisar Ning lolos begitu saja. Luo mengingatkannya, masalah ini juga melibatkan gunung iblis. Aku khawatir ini tidak sesederhana itu. Saya mengerti. Masih banyak hal yang Su Fang tidak mengerti. Misalnya, mengingat kekuatan besar Istana Kaisar Ning, seharusnya mudah bagi mereka untuk secara langsung merebut segel langit kaisar penyegel iblis. Mengapa mereka harus bersusah payah untuk mendukung Raja Jianghei? Mereka bahkan merekrut ahli untuk membunuh Putra Mahkota. Hanya saja dia tidak bisa mendapatkan jawaban dari Yan Mo. Dia hanya mendengarnya dari desas-desus dan belum pernah ke domain abadi Shen Lan sebelumnya. Yang mengejutkan adalah itu. Dari Yan Mo, Su Fang telah memperoleh teknik yang dia dambakan bahkan dalam mimpinya. Teknik Surga Kaisar Tirani. Ini adalah teknik yang mengembangkan cara kaisar. Selain itu, ini adalah teknik utama para ahli Istana Kaisar Ning dan jauh lebih kuat daripada kitab suci asal-usul Kaisar Suci. Teknik ini memiliki kesamaan dengan kitab suci asal ilahi Kaisar Suci karena teknik ini memiliki tubuh seorang kaisar. Namun, setelah naik ke alam abadi besar dan menjadi roh abadi, kitab suci asal ilahi Kaisar Suci tidak dapat lagi memberi Su Fang banyak kekuatan sebagai seorang kaisar. Semakin rendah level teknik ini, semakin banyak teknik tersebut dihilangkan. Sekarang dia akhirnya mendapatkannya, dan itu berasal dari Istana Kaisar Ning, Su Fang sangat senang. Su Fang menanyakan hal itu. Ternyata kitab suci asal ilahi Kaisar Suci berasal dari teknik Kaisar Tirani yang melonjak ke surga. Ini adalah versi sederhana dari yang terakhir dan sangat dangkal. Bahkan teknik yang dangkal dan sederhana pun dapat mengguncang alam semesta di dunia fana. Sangat mudah untuk membayangkan betapa kuatnya teknik Kaisar Tirani yang melonjak ke surga. Dengan teknik Kaisar Tirani melonjak ke surga, dia dapat terus mengembangkan cara Kaisar. Ketika dia mencapai puncak jalan Kaisar, dia akan mampu mengendalikan sebagian besar dunia abadi. Tuan, teknik Kaisar Tirani melonjak ke surga yang telah saya kembangkan hanyalah bagian luar dari teknik ini. Bagian dalam dikendalikan oleh Kaisar Ning sendiri. Hanya keturunan langsung dan ahlinya yang telah memberikan kontribusi besar pada istana Kaisar Ning bisa mengolahnya, seperti Putra Mahkota Ziwei dan Lin Yi Han. Saya juga pernah mendengar bahwa teknik Kaisar Tirani melonjak ke surga agaknya tidak lengkap. Bahkan Kaisar Ning sendiri tidak memiliki teknik yang lengkap. Bahkan tanpa teknik yang lengkap, Kaisar Ning sudah sangat kuat. Jika dia memiliki teknik yang lengkap, seberapa kuatkah dia. Saya pernah mendengar bahwa ketika teknik Kaisar Tirani melonjak ke surga dipraktikan secara ekstrim, aura tertinggi Kaisar akan mampu melampaui jalan surga dan membuatnya menyerah. Melampaui jalan surga, Su Fang tercengang. Pada saat ini, Luo berbicara dengan lemah dari batu giyok darah, penggarap berkultivasi untuk melepaskan diri dari belenggu takdir. Ini bertentangan dengan jalan surga, yang disebut budidaya melawan jalan surga. Melampaui surga teknik ini juga merupakan teknik jalan Kaisar yang terkenal di zaman kuno, sayangnya tidak lengkap, mungkin telah hilang dalam perang besar antara makhluk abadi dan iblis di zaman kuno. Jika Anda memiliki kesempatan untuk mendapatkan bagian dalam dari teknik ini, atau bahkan mengumpulkan teknik lengkap di benua abadi dan iblis, teknik ini tidak akan lebih lemah dari teknik hebat lainnya yang Anda kembangkan sekarang. Bahkan Luo mengatakan bahwa teknik ini bagus, maka pasti sangat bagus. Sayangnya, saya hanya bisa mengolah bagian luar teknik Kaisar Tirani melonjak surga sekarang. Lalu aku akan menyegel Yan Mo di Crucible Transformation Array. Saya tidak berani sepenuhnya mempercayai ahli Istana Kaisar Ning ini sekarang. Aku belum bisa melepaskannya. Jika identitas Ghostface Raksasa terungkap, kulit kepala Su Fang akan mati rasa hanya dengan memikirkan konsekuensinya. Di dunia batin Crucible Transformation Array, Su Fang berubah menjadi air darah. Dia menelan banyak sumber daya dan mulai mengolah laut darah mata air kuning. Dia juga mengembangkan transformasi sembilan matahari sembilan dan awan api ilusi. Pada saat yang sama, dia memisahkan yang abadi untuk mengeksplorasi dan memahami teknik Kaisar Tirani yang melonjak ke surga. Kultivasi sangat membosankan. Meskipun Su Fang memiliki segala macam kemampuan luar biasa, dia masih perlu terus mengkonsolidasikannya. Hanya dengan cara ini dia dapat melangkah lebih tinggi dan lebih jauh dalam jalur kultivasi. Dibandingkan dengan alam rahasia konstelasi sembilan surga dan gerbang gulir segudang langit jernih, energi spiritual alami langit dan bumi di dunia abadi divine below jauh lebih buruk. Namun, Su Fang memiliki sumber daya budidaya yang luar biasa untuk dikembangkan, jadi dia tidak peduli tentang hal ini. Sejak matahari keempat terbit, kecepatan budidaya sembilan transformasi sembilan matahari meningkat lebih dari dua kali lipat. Dia tidak jauh dari kelahiran yang meridian ke-24. Tiga bulan kemudian, Bas Gelombang. Ternyata roh primordial guru abadi Leng Xin mentransmisikan, Huo Ling, datanglah ke istana. Yang mulia punya pengaturan penting. Apakah Raja Jiang He siap mengambil tindakan terhadap putra mahkota? Su Fang mencibir, dan matanya bersinar terang. Saat ini, Su Fang membiarkan roh primordial keduanya meninggalkan tubuhnya dan menjelajahi kota kerajaan-kerajaan Divine Below. Dia menanyakan banyak informasi. Ternyata tiga tahun lalu, tidak lama setelah para penggarap iblis memprovokasi pemberontakan di Divine Below Nation, Kaisar menghilang secara misterius dan keberadaannya tidak diketahui. Pada saat ini, orang yang bertanggung jawab atas Divine Below Nation adalah Putra Mahkota. Namun Putra Mahkota belum juga naik tahta karena Kaisar menghilang, bukan meninggal. Tiga tahun harus berlalu sebelum Putra Mahkota dapat naik tahta dan secara resmi menjadi penguasa baru negara Divine Below. Di bawah dukungan Istana Kaisar yang tenang, Raja Jianghe ingin merebut tahta, jadi dia harus membunuh Putra Mahkota sebelum dia naik tahta. Adapun mengapa Istana Kaisar yang tenang harus mendukung Raja Jianghe untuk menjadi Kaisar, mungkin mereka memiliki niat untuk mencaplok dunia abadi Divine Below. Namun, Su Fang tidak tahu niat yang lebih besar. Suara mendesing gelombang. Di bawah bimbingan seorang ahli Istana Raja, Su Fang melewati lapisan penghalang dan tiba di Aula Utama Istana. Di dalam Aula Utama, Raja Jianghe duduk di posisi tinggi dengan aura yang agung dan mendominasi, yang membuatnya tampak seperti seorang Kaisar. Guru Abadi Lengsin berdiri di samping Raja Jianghe dengan santai mengenakan jubah sederhana. Auranya kosong dan terlihat jelas bahwa dia sengaja menekan aura Istana Kaisar yang tenang. Ada lebih dari seratus pembudidaya berdiri di bawah dan yang terlemah di antara mereka berada di alam abadi mistik. Ada juga beberapa penggarap alam abadi bulu. Kekuatan ini tidak ada apa-apanya di Clear Sky Myriad Scroll Door, namun di Divine Below Immortal World, kekuatan ini sangat mengejutkan. Bahkan sekte dan klan kelas satu di dunia abadi Divine Below tidak sekuat ini. Bas gelombang. Kemampuan panggungnya yang sempurna merasakan bahwa aura para kultifator ini kacau, dan mereka semua memiliki aura dunia abadi Divine Below. Jelas sekali, mereka semua adalah petani lokal yang direkrut oleh Raja Jianghe. Semuanya, saya mengumpulkan Anda di sini untuk mengumumumkan suatu masalah penting. Jianghe Qing berdiri dan menatap orang-orang di bawah. Putra Mahkota itu kejam, dan rakyatnya marah. Negara Divine Below berada dalam bahaya dan menghadapi kehancuran. Oleh karena itu, Raja ini telah memutuskan untuk membunuh Putra Mahkota dan memulihkan negara Divine Below. Suara dominan Raja Jianghe bergema di Aula Utama. Su Fang mencibir dalam hatinya. Seperti yang diharapkan. Besok adalah hari ulang tahun Putra Mahkota. Raja ini telah memutuskan untuk mengirimu untuk menyelinap ke istana dan membunuh Putra Mahkota. Bas gelombang. Banyak kultifator berdiskusi dengan suara pelan, dan kebanyakan dari mereka tampak enggan. Yakinlah, Raja ini tidak akan membiarkanmu mengambil risiko dengan sia-sia. Sebelum operasi, Raja ini akan menghadiahi kalian masing-masing dengan artefak Dao kelas menengah puncak. Setelah operasi, kalian masing-masing akan menerima artefak bermutu tinggi. Artefak Dao Raja ini juga dengan sungguh-sungguh berjanji bahwa selama Raja ini naik tahta, kalian semua akan menjadi pejabat yang berjasa di negara Divine Below. Anda akan menikmati Raja Jianghei. Banyak orang tergoda. Artefak Dao bermutu tinggi dapat dianggap sebagai harta karun di dunia abadi Divine Below, belum lagi statusnya di masa depan. Namun, seseorang berpikiran jernih, tidak peduli seberapa bagus harta dan statusnya, kamu harus hidup untuk menikmatinya. Maaf, saya tidak ingin menjadi umpan meriam di istana. Silakan temukan orang lain. Suara mendesing. Suara mendesing. Tiga petani terbang keluar dari aula. Tiba-tiba. Astaga. Astaga. Tiga maksud pedang yang tajam dan dingin tiba-tiba menyapu ke arah mereka. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali dan terbelah dua oleh maksud pedang. Seorang abadi berjubah putih muncul di pintu masuk istana. Ketiganya mengetahui masalah penting Raja dan segera berencana untuk pergi. Mereka pasti mata-mata putra mahkota. Apakah ada orang lain yang ingin pergi? Para penggarap di aula semuanya gemetar, dan tidak ada yang berani untuk tidak setuju. Baiklah, karena tidak ada yang keberatan, besiaplah untuk mengambil tindakan besok. Kalian masing-masing akan meminum pil roh darah dan menyamar sebagai babi darah. Malam ini, kita akan menyelinap ke istana. Raja Jianghe melambaikan tangannya, dan segera, para ahli dari rumahnya muncul dan memberikan pil berwarna merah darah kepada setiap penggarap. Apakah pil roh darah itu pil beracun? Apa itu babi darah? Sufang mengangkat alisnya. Sufang mengetahui tentang efek pil roh darah dari para kultifator di sebelahnya. Dia juga tahu apa itu babi darah. Pil roh darah bukanlah pil beracun. Setelah meminumnya, dapat membakar ki, darah, dan kultifasi tubuh sepenuhnya, membangkitkan tubuh fisik dan potensi kultifasi kultifator. Setelah meminum pil roh darah, kultifator akan menjadi berkepala dingin dan hanya tahu cara makan, minum, dan tidur sepanjang hari, tidak berbeda dengan babi. Orang seperti ini adalah babi darah, yang disebutkan oleh Raja Jianghe. Ada pun kegunaan darah babi. Mereka dimakan oleh beberapa ahli sebagai makanan, dan sangat membantu dalam meningkatkan budidaya. Keluarga kerajaan dan bangsawan dari Divine Below Nation memperlakukannya sebagai makanan lesat dan sangat populer. 1205 Memakan para penggarap seperti babi dan anjing. Negara air ilahi sangat kejam sehingga cepat atau lambat akan hancur. Putra mahkota negara air ilahi pantas mati. Raja Jianghe ini benar-benar berani memperlakukanku, Su Fang, sebagai babi darah dan menawarkannya kepada putra mahkota untuk dinikmati. Kamu juga pantas mati. Kulit kepala Su Fang kesemutan, dan hatinya dipenuhi rasa dingin dan niat membunuh. Para penggarap lainnya gemetar dengan wajah pucat juga. Raja Jianghe berkata dengan suara agung, jangan khawatir, Raja ini mengirimmu ke istana untuk membunuh putra mahkota yang kejam, bukan untuk memperlakukanmu seperti babi. Setelah Anda menyelinap ke istana, seseorang akan memberi Anda penawarnya. Saat pesta ulang tahun putra mahkota dimulai dan Anda dikirim ke istana, Anda dapat membunuh putra mahkota dalam satu gerakan. Pada saat yang sama, Raja ini akan menyerang istana. Semuanya sudah beres. Semua orang menghela nafas lega, tapi tidak ada yang meminum pil roh darah terlebih dahulu. Apa? Apakah kamu membutuhkan raja ini untuk menemukan seseorang untuk memberimu makan? Raja Jianghe berkata dengan dingin. Di bawah tatapan menindas dari makhluk abadi berjubah putih dari istana kaisar ketenangan dan para tuan lainnya, setiap orang harus meminum pil roh darah. Sufang menelan pil itu tanpa ragu-ragu. Begitu pil masuk ke mulutnya, dia merasakan aliran lahar mengalir ke tenggorokannya. Kemudian, ia menyapu setiap sudut tubuhnya. Bahkan pikirannya terbakar dan menjadi kabur. Tubuh Sufang telah mencapai tahap kesempurnaan, dan dia juga memiliki tubuh kaisar awan api, tubuh emas dunia bawah, tubuh sejati teratai hitam, dan kemampuan lainnya. Bagaimana pil roh darah bisa mempengaruhinya? Meskipun pil roh darah memiliki efek tertentu pada tubuhnya, itu tidak sampai membakar ki dan darahnya. Itu hanya membuatnya merasa sedikit tidak nyaman, dan tidak akan mempengaruhi pikirannya. Namun, dia masih mendesaki dan darahnya agar terlihat seperti dia telah meminum pil roh darah. Kemudian, seperti para kultifator lainnya, dia menjadi mengigau. Satu jam kemudian, Sufang dan para penggarap lainnya dimasukkan ke dalam kotak kayu seperti peti mati. Kotak kayu itu berisi cairan roh yang dimurnikan dari berbagai tanaman obat. Jelas sekali, mereka terbiasa merendam babi. Setelah menutup-tutup kotak kayu dan menyegelnya dengan benar, seorang ahli dari istana pangeran memasukkan semua kotak kayu itu ke dalam ruang artefak dao berbentuk labu dan dibawa menuju istana kekaisaran. Sufang berbaring di dalam kotak kayu dan tanpa basa-basi menelan semua cairan spiritual di dalamnya. Kemudian, dia mengaktifkan teknik kultivasinya dan menyempurnakan pil roh darah dan cairan spiritual menjadi energi. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, kotak kayu itu dikeluarkan dari ruang artefak dao dan diletakkan di tanah. Setelah menunggu lama, masih belum ada pergerakan. Sufang menggunakan laut darah dunia bawah dan mengubahnya menjadi pita darah dengan mudah mengebor segel kotak kayu itu. Ternyata, ini adalah dapur kekaisaran istana kekaisaran negara gelombang ilahi. Itu adalah gudang tempat bahan-bahan disimpan. Segala jenis bahan aneh yang penuh dengan energi spiritual, serta segala jenis minuman abadi, hampir memenuhi seluruh gudang. Sufang juga tidak sopan, saat dia memilih bahan yang paling berharga dan mulai memasukkannya ke dalam ruang transformasi wadah. Tumpukan material di gudang berkurang lebih dari setengahnya, sebelum akhirnya berhenti. Mengupas yang imortal, dia memasuki ruang transformasi krucibel dan mengumpulkan para ahli dan big goblin di bawahnya, makan dengan lahap. Terutama biksu agung, tangan dan kakinya lebih cepat dari goblin besar seperti kaisar vermilion. Pantas saja dia bisa tumbuh menjadi begitu gemuk. Berdengung. Sufang melepaskan kemampuan tahap kesempurnaannya untuk merasakan seluruh istana kekaisaran. Istana kekaisaran negara gelombang ilahi sama besarnya dengan clear skis miriat scroll door. Kemampuan tahap kesempurnaan Sufang sekarang dapat merasakan jangkauan hampir 50 mil, tetapi dia tidak dapat melihat seluruh istana kekaisaran. Dari sini, kita bisa melihat betapa besarnya istana kekaisaran. Istana kekaisaran sangat luas dan megah, bersinar terang dalam ki abadi, memberikan pemandangan yang menawan dan lembut. Ada juga lapisan formasi susunan dan pesona yang melindunginya, serta para ahli dan tentara. Sufang bahkan merasakan aura para ahli di alam abadi bulu ascending. Menurut informasi yang diperoleh dari clear skis miriat scroll door, ahli terkuat di seluruh Divine Wave Immortal World hanya ada di Feather Immortal Realm. Tapi sekarang, begitu banyak ahli yang bermunculan, sungguh aneh. Sufang menemukan kesempatan untuk melumpuhkan seorang pelayan istana yang sendirian di dunia transformasi kuali dan dengan mudah menanyakan lokasi ruang perjamuan. Sufang menyembunyikan kehadirannya dan menyelinap ke ruang perjamuan. Dia kemudian memanggil Black Ridge Monster King dan menelannya utuh. Dia kemudian melemparkan seni menyusut kehidupan rahasia surgawi ke dalam tubuh Black Ridge Monster King. Bersama dengan aura dewa elemen bumi, Sufang membiarkan aura raja monster punggung hitam menyatu dengan esensi bumi di sekitarnya sebelum menggabungkannya ke dalam dekorasi dinding batu. Ternyata Sufang ingin menggunakan pembunuhan Raja Jiang He putra mahkota tidak memiliki kekuatan yang hebat, dia akan dibunuh oleh para ahli jalan iblis dan istana kaisar yang tenang. Tidak mungkin dia bisa hidup sampai sekarang. Sehari berlalu dalam sekejap mata. Para bangsawan dan menteri negara gelombang ilahi memasuki istana lebih awal dan para penggarap dari berbagai kekuatan datang untuk berpartisipasi dalam pesta ulang tahun. Kaisar negara gelombang ilahi memiliki identitas lain dan itu adalah penguasa alam abadi gelombang ilahi. Berbagai kekuatan bisa mengabaikan kaisar tetapi mereka tidak berani mengabaikan realem lord. Bagaimanapun juga, alam abadi gelombang ilahi didukung oleh pintu seribu gulungan langit jernih. Putra mahkota akan naik tahta dan mewarisi tahta serta posisi realem lord. Tentu saja, mereka harus menghadiri pesta ulang tahunnya dan menyiapkan hadiah yang berlimpah. Di dalam dan di luar istana, suasana meriah dan sangat meriah. Sufang, sebaliknya, bersembunyi di balik dinding batu dan mengawasi dengan dingin dari pinggir lapangan. Dia seperti elang di langit yang memandang ke bawah ke tanah dan mengamati semut yang sibuk dan berebut makanan. Ketika putra mahkota muncul, Sufang melepaskan kekuatan alam kesempurnaan agung, namun hasilnya mengecewakan. Putra mahkota negara gelombang ilahi tampak sakit-sakitan dan tidak memiliki aura sedikitpun. Selain itu, ranah budidayanya hanya di alam abadi surgawi. Di belakangnya, ada dua ahli di puncak alam surgawi abadi yang tampak dingin. Ketika putra mahkota duduk di kursi utama, Raja Jianghe membawa makhluk abadi berjubah putih keaulah utama. Namun, makhluk abadi berjubah putih mengganti pakaiannya menjadi penjaga istana raja. Perjamuan dimulai. Para menteri dan penggarap dari berbagai kekuatan memberikan hadiah ucapan selamat kepada putra mahkota. Bahkan Raja Jianghe memberikan hadiah besar dan banyak sanjungan di saat yang bersamaan. Akhirnya perjamuan pun dimulai. Makanan lezat dan minuman abadi yang membuat para penggarap ngiler disajikan di atas meja di depan para tamu. Kotak kayu berisi babi berdarah itu dibawa ke dalam istana. Gemuruh. Ada suara keras di luar istana. Bahkan ruang perjamuan pun bergetar. Para menteri dan pangeran yang lebih lemah menjadi lengah dan jatuh ke tanah. Retakan. Retakan muncul pada penghalang di atas istana dan hampir hancur. Tidak ada yang tahu dari mana musuh kuat ini berasal, tapi dia mampu mengguncang pertahanan istana. Ceritan datang dari luar. Seorang ahli jalan iblis yang tiada taraf sedang menyerang istana. Terjadi kekacauan di dalam dan di luar istana. Berdengung. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi benar-benar bereaksi. Rune Dao dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi melonjak keluar dari kedalaman bukaan ilahi miliknya. Siapa orang ini? Dari Rune Dao, Su Fang merasakan bahwa aura tersebut tidak datang dari gunung setan surgawi tetapi dari istana Kaisar Ning. Apalagi pemilik aura ini sudah tidak asing lagi dengan Su Fang. Itu adalah ahli tak tertandingi di wilayah yang dikendalikan oleh istana Kaisar Ning. Lin Yi Han. Suara mendesing. Sesosok keluar dari dalam istana. Itu adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah daois dengan pola daois yang mengepul. Dia memancarkan aura dunia lain. Merasakan kultivasi orang tua itu, dia mungkin adalah ahli alam abadi dunia yang tiada tarannya dan memiliki kekuatan seorang tetua agung. Memang ada ahli yang bersembunyi di istana. Su Fang sama sekali tidak terkejut. Orang tua itu keluar dari penghalang istana dan melepaskan auranya. Dia bertarung dengan Lin Yi Han yang menyamar sebagai ahli jalur iblis, menyebabkan ledakan besar yang membuat seluruh kota raja bergetar. Di dalam istana, para pembudidaya di bawah Raja Jiang He yang menyamar sebagai babi berdarah tiba-tiba keluar dari kotak. Ternyata Raja Jiang He telah meminta mata-mata yang bersembunyi di istana untuk mengambil penawar pil roh darah untuk para pembudidaya ini dan membuka segel pada kotak kayu tersebut. Harta sihir, rune, dan segala jenis kekuatan supernatural meledak dengan aura yang menakjubkan dan menyelimuti Putra Mahkota seperti gelombang. Dua penjaga di samping Putra Mahkota mengaktifkan artefak dao mereka dan membentuk pertahanan yang hanya bertahan sesaat sebelum dipatahkan. Serangannya terlalu dahsyat. Meskipun kekuatan kedua penjaga itu tidak buruk, sulit bagi mereka untuk menahan serangan ratusan pembudidaya. Namun, mereka berhasil mengatasi gelombang serangan tersebut. Para penjaga istana di dalam dan di luar Aula Utama akhirnya bereaksi dan melancarkan serangan sengit terhadap para pembunuh. Aula Utama berantakan, tidak ada yang tahu berapa banyak bangsawan, menteri, dan penggarap dari berbagai kekuatan yang terbunuh. Aula itu dipenuhi mayat, itu adalah pemandangan yang tragis. Putra Mahkota dilindungi oleh dua ahli dan mundur dari Aula Utama. Pada saat ini, makhluk abadi berjubah putih yang menyamar sebagai penjaga di samping Raja Jianghe tiba-tiba membuka mulutnya dan meludahkan pedang terbang. Ia melepaskan niat pedang yang dingin dan tajam dan menyerang Putra Mahkota. Pedang itu menebas. Darah berceceran dan kepala tiba-tiba melayang. Su Fang, yang bersembunyi di dinding batu, tercengang. Putra Mahkota terbunuh dengan begitu mudahnya. Raja Jianghe tertawa keras. Dia sangat bangga dan mendominasi, seolah-olah dia telah menjadi yang tertinggi di negara gelombang ilahi. Tiba-tiba, tubuh abadi berjubah putih itu gemetar dalam-dalam. Tatapannya membeku seolah dia dibelenggu oleh suatu kekuatan. Raja Jianghe mengikuti pandangan makhluk abadi berjubah putih itu dan melihat kepala Putra Mahkota. Mata kepala berdarah dan otot-otot wajah berkedut. Terlebih lagi, ketika mata makhluk abadi berjubah putih dan Raja Sungai-sungai bertemu dengan mata kepala, cahaya abu-abu yang aneh muncul dari bola mata. Dengan kekuatan ilahi yang abadi yang tak ada habisnya, yang abadi dari dua makhluk abadi terbunuh dan lautan bukaan ilahi dihancurkan. Yang lebih tidak terduga lagi. Suara mendesing. Kepala Putra Mahkota tiba-tiba terbang dan menempel di tubuhnya. Iblis malam, penguasa dunia kegelapan. Sufang, yang bersembunyi di dinding batu, hampir berteriak keras. Semua rambut di tubuhnya gemetar. Para ahli di dalam tubuh Sufang, Mao Qiang dan Big Goblin Tengba, juga gemetar. Di reruntuhan nether, mereka melihat dengan mata kepala sendiri betapa menakutkannya boneka-boneka yang dikendalikan oleh Night Demon. Setan malam. Itu adalah eksistensi yang bahkan membuat luo gugup. Apakah penguasa dunia kegelapan yang misterius dan menakutkan meninggalkan reruntuhan nether dan datang ke dunia abadi yang hebat? Apakah Iblis malam mengendalikan Putra Mahkota untuk segel surgawi kaisar penyegel Iblis? Jika Night Demon terus mengendalikan manusia dan mengambil alih tubuh, ia akan terus memperluas kekuatannya. Pada saat ini, hati Sufang terasa seperti membeku dan bergetar. Matahari keempat terbit, tidak hanya Big Goblin dan Iblis yang keluar, bahkan Night Demon pun keluar untuk menimbulkan masalah. Sepertinya bencana yang akan melanda dunia abadi besar akan datang. Sufang merasa getir di dalam hatinya, misi normal dari Clear Skis Tau San Skroldor telah menjadi 10 kali lipat, 100 kali lebih sulit daripada misi tersulit. Tapi memikirkannya, dia agak berharap, roh primordial kedua menyatu dengan lima rune dan menjadi sangat kuat. Ia bisa melawan ahli kaisar abadi tertinggi. Jika ia menyatu dengan beberapa rune lagi. Luo tiba-tiba berkata, idenmu bagus. Meskipun kali ini berbahaya, ini adalah kesempatan yang diturunkan dari surga untuk terus memperkuat roh primordial keduamu. Anda harus segera memperkuat roh primordial kedua anda sebelum Night Demon menyapu dunia abadi. Jika tidak, kamu tidak akan bisa melawan Night Demon. Jika penguasa malam kegelapan berada di negara air ilahi, dia tidak akan membiarkanku pergi. Saya kira Iblis malam tidak meninggalkan reruntuhan netter. Paling-paling, dia mengirim beberapa boneka ke negara air ilahi dan kemudian mengambil alih tubuh putra mahkota. Jika tidak, seluruh dunia abadi air ilahi akan menjadi penguasa kegelapan. Malam ini, tidak akan ada tempat untuk kediaman Kaisar tenang dan para penggarap di Mendau. Terlepas dari apakah penilaian Luo benar atau tidak, Sufang harus terus tinggal di istana untuk mencari tahu kebenarannya. 1206. Putra mahkota tiba-tiba dibangkitkan. Dewa berjubah putih dan Raja Jianghei terbunuh secara tidak sengaja. Para pembunuh yang menyelinap keolah kehilangan keinginan untuk bertarung. Ada yang terbunuh, ada pula yang menyerah. Pembunuhan istana Kaisar Ning yang direncanakan dengan cermat gagal begitu saja. Para bangsawan dan menteri negara air ilahi yang menghadiri pesta ulang tahun putra mahkota juga menderita banyak korban. Mereka yang selamat semuanya ketakutan. Untuk mencegah sisa-sisa Raja Jianghei menimbulkan masalah, tidak ada seorang pun yang diizinkan meninggalkan istana. Upacara penobatan akan diadakan dalam sebulan. Suara putra mahkota terdengar agung dan mendominasi. Dia bukan lagi orang lemah seperti biasanya. Di bawah perlindungan para penjaga, putra mahkota pergi dengan rasa malu. Para bangsawan dan menteri yang ketakutan setengah mati juga digiring keluar istana. Larut malam. Wuling Goblin meluncur ke bawah dinding batu istana. Itu berubah menjadi sabuk batu yang memiliki warna dan tampilan yang sama dengan lantai istana. Di bawah naungan malam, ia merayap menuju pusat istana. Semakin dekat ke tengah istana, semakin luas dan padat bangunannya. Penjaganya semakin ketat dan semakin banyak masternya. Ketika sampai di istana megah yang dijaga oleh lapisan penjaga istana dan pesona, Wuling Goblin menyatu dengan batu biru di tanah dan mengintai. Berdengung. Sufangda mengamati istana dengan kekuatan penuhnya. Ada tiga sosok di istana. Salah satunya adalah putra mahkota. Yang lainnya adalah master tiada taraf yang mengenakan jubah dengan pola dao yang mengepul. Dia adalah penguasa nasional negara air ilahi, tapi dia pastilah boneka yang dikendalikan oleh Yemei. Yang terakhir adalah seorang lelaki tua yang berpakaian seperti pelayan istana. Petugas tua itu memancarkan aura pembunuh yang jelas. Dilihat dari auranya yang luas, budidaya orang ini bahkan lebih kuat daripada penasihat kekaisaran yang bertarung dengan Lin Yihan di siang hari. Jika dia berada di Clear Sky Towsan Scrolls Door, dia tidak akan menjadi Great Elder biasa, tapi Great Elder yang tiada taranya. Ketika kekuatan penginderaan Sufang menyapu pelayan tua itu, pelayan tua itu sepertinya merasakannya. Matanya menembus malam seperti dua sambaran petir. Kulit kepala Sufang terasa kesemutan. Dia mengaktifkan life shrinking art dan elemen tanah untuk menyembunyikan kehadiran Wuling Goblin. Untung. Petugas tua itu membuang muka, tidak lagi memperhatikan dunia luar. Kaisar Abadi yang sangat kuat. Karakter seperti itu memenuhi syarat untuk memimpin sekte kelas satu, atau bahkan mendominasi sebagian dunia abadi. Yemei sebenarnya mampu mengendalikan ahli tertinggi seperti itu. Ini terlalu menakutkan. Sufang menghela nafas lega, tapi jantungnya masih berdebar kencang. Takut tatapannya akan mengingatkan Kaisar Abadi yang tiada taranya lagi, Sufang hanya berani menggunakan pendengarannya yang sempurna untuk mendengarkan gerakan di aula. Meskipun kami menggagalkan rencana Istana Kaisar Ning hari ini, kami mengekspos diri kami di depan semua pejabat. Apa yang harus kami lakukan selanjutnya? Kasim tua itu berkata dengan suara muram, penuh penindasan dan pencegahan. Putra Mahkota berkata dengan tergesa-gesa, saya tidak tahu bahwa Istana Pangeran Ning akan bekerja sama dengan kita dari dalam. Pengolahan tubuh yang saya tinggali ini terlalu lemah untuk mengerahkan kekuatan saya. Itu sebabnya saya ceroboh dan terbuka. Sekarang para pejabat curiga, kita hanya bisa naik tahta terlebih dahulu. Kasim tua itu berkata dengan sedih, jika kita bertindak begitu tergesa-gesa, bagaimana jika kita tidak bisa mendapatkan kekuatan iman dari orang-orang dan mendapatkan persetujuan dari dunia abadi gelombang ilahi? Bukankah itu akan merusak rencana kita? Mata putra Mahkota bersinar dengan kejam. Kaisar tua dari negara gelombang ilahi itu benar-benar penuh kebencian. Jika dia tidak melarikan diri ke mausolem ke Kaisaran dengan segel surgawi Kaisar penyegel iblis, kita tidak akan mengalami banyak masalah. Tuanku, kenapa tidak? Bukankah kamu menggunakan kemampuan ilahi tertinggimu untuk secara langsung membuka segel di luar mausolem ke Kaisaran, membunuh jalanmu ke dalam mausolem, menemukan Kaisar lama, dan mendapatkan segel surgawi Kaisar penyegel iblis? Pengajar ke Kaisaran berkata dengan dingin, jika kita bisa melakukan itu, mengapa kita membuang begitu banyak waktu dan tenaga untuk membuka segel di luar mausolem ke Kaisaran negara gelombang ilahi? Selain Kaisar yang disetujui oleh dunia abadi gelombang ilahi, tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Memasuki, segelnya menyatu dengan dunia abadi gelombang ilahi. Bahkan dengan kekuatan suci tertinggi Tuanku, butuh waktu bertahun-tahun untuk membuka segelnya. Bahkan jika kamu menghancurkannya dengan paksa, itu pasti akan menarik para ahli dari Clear Skistow Sunscrolls Gate. Siapa yang tahu seberapa besar masalah yang akan ditimbulkannya? Bahkan mungkin mempengaruhi rencana guru untuk kembali. Pendengaran sempurna Sufangda dengan jelas mendengar percakapan ketiganya. Dia tiba-tiba mengerti. Ternyata Kaisar negara gelombang ilahi telah hilang karena dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan melarikan diri ke Mausolem ke Kaisaran. Dia juga memahami bahwa Istana Kaisar Iblis malam dan ketenangan telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk naik tahta demi mendapatkan persetujuan dari kehendak dunia abadi gelombang ilahi. Mereka ingin menangkap Kaisar negara gelombang ilahi melalui segel di luar Mausolem ke Kaisaran. Lau menghela nafas dari batu giyok darah di dalam tubuh Sufang. Matahari keempat terbit ke langit. Iblis dan iblis muncul entah dari mana. Bahkan klan iblis malam pun keluar. Sufang juga kaget. Dalam waktu dekat, siapa yang tahu berapa banyak manusia kultifator yang roh primordialnya akan dimusnahkan oleh iblis malam dan kemudian dikendalikan sebagai boneka. Lau mengingatkannya, Sufang, buatlah dirimu lebih kuat sesegera mungkin. Jika tidak, apalagi menyapu alam abadi, bahkan selamat dari bencana pun akan sulit. Sufang sangat ingin menjadi lebih kuat. Di dalam aula utama, yang tersegel di dalam kandang pemakaman dewa adalah tubuh ahli tertinggi di atas kaisar abadi Yue. Hanya segel surgawi kaisar penyegel iblis yang dapat membuka segelnya. Guru akan meninggalkan reruntuhan nether di masa depan dengan tujuan untuk merebut tubuh ahli tertinggi itu dan kemudian menyapu alam abadi. Sebagai putra mahkota, kamu akan naik tahta satu bulan kemudian. Jika kamu tidak bisa mendapatkan kepercayaan dari rakyat dan persetujuan dari dunia abadi gelombang ilahi, kamu tidak bisa memasuki mausolem ke kaisaran untuk mendapatkan kaisar penyegel iblis. Segel surgawi, menyebabkan tuan gagal pada menit terakhir. Bukan hanya kamu, tapi juga aku, klan iblis malam, akan dimusnahkan oleh tuan. Pelayan tua itu berkata dengan dingin, seperti belenggu kekuatan suci, membuat putra mahkota dan pengajar negara gemetar. Sufang di dalam huling goblin juga kaget dan terkejut. Tiba-tiba, pelayan istana ternyata adalah anggota klan iblis malam yang memiliki rencana sebesar itu. Yang lebih tak terduga adalah tubuh ahli tertinggi seperti kaisar abadi Yue disegel di dalam kandang pemakaman dewa. Ketenangan istana kaisar dan dunia surgawi dao abadi, karena mereka memiliki pusat kekuatan kaisar abadi, dapat melampaui gerbang gulir segudang langit jernih dan istana bintang. Kaisar abadi Yue. Dia tidak berani memikirkannya, tidak sama sekali. Jika roh primordial kedua merebut tubuh ini, bukankah ia memiliki kekuatan tertinggi kaisar abadi Yue? Hati Sufang membara karena gairah. Luo berkata dari dalam tubuhnya, ya, jika seperti yang dikatakan iblis malam, ada tubuh yang begitu kuat di kandang pemakaman dewa, dengan kekuatan roh primordial kedua, ia dapat sepenuhnya merebut tubuh ini. Dalam keabadian ini alam, belum lagi perlindungan diri, adalah mungkin untuk menjadi tuan. Sufang diam-diam mengepalkan tinjunya. Saat aku mendapatkan segel surgawi kaisar penyegel iblis, tubuh di kandang pemakaman dewa akan menjadi milikku, Sufang. Tiba-tiba, cahaya terdistorsi abu-abu tertinggi muncul dari matanya, berubah menjadi kekuatan ilahi abu-abu yang tak ada habisnya, seluas lautan, dan langsung keluar dari istana lebih dari 70 kaki jauhnya. Ternyata pikiran Sufang terguncang, dan jejak fluktuasi muncul dalam teknik penyusutan kehidupan, yang segera terdeteksi oleh pelayan tua itu, yang melepaskan kekuatan ilahi yang abadi untuk membunuh Wuling Goblin dan Sufang di dalam tubuhnya. Wuling Goblin menampakkan tubuh aslinya, tertegun seperti sepotong kayu, matanya gemetar dalam. Sufang merasa seperti sedang menghadapi gelombang turbulen yang akan menelannya. Ahli yang menggunakan identitas pelayan istana ini bukanlah boneka yang dikendalikan oleh penguasa malam kegelapan, melainkan anggota ras iblis malam. Meskipun kekuatan roh primordialnya tidak sekuat penguasa malam kegelapan, dia masih merupakan eksistensi yang sebanding dengan kaisar abadi tertinggi. Roh primordial kedua, lempeng darah iblis surgawi. Sufang sudah berpengalaman dalam menangani serangan roh primordial iblis malam. Tanpa ragu-ragu, dia menyerang dengan roh primordial kedua, mengaktifkan kekuatan suci pelat darah iblis surgawi. Gemuruh. Serangan terhadap roh primordial Sufang hancur, memicu ledakan roh primordial Ki Aura. Sufang melambaikan tangannya dan menarik wuling goblin ke dalam tubuhnya. Kemudian, sepasang fire cloud wings muncul di punggungnya, dan dia menggunakan fire cloud steps untuk melarikan diri dari istana seperti meteor. Untuk bisa menghancurkan serangan roh primordial Ku, jarang terjadi di kalangan kultifator manusia. Teknik gerakannya juga luar biasa. Namun, budidayanya hanyalah seekor semut. Yesi-san, bawalah beberapa orang untuk menangkap semut manusia ini. Jangan biarkan dia melarikan diri. Pakar ras Night Demon melihat ke arah Sufang melarikan diri. Kejutan muncul di matanya yang dalam, diikuti dengan rasa jijik. Suara mendesing. Penasihat kekaisaran maju selangkah, dan sosoknya muncul di atas istana. Bahkan seekor semut ingin melarikan diri dari Lord Night Demon. Sebuah aura dilepaskan, seolah seluruh kekuatan di dunia ini berada di bawah kendalinya. Setiap gerakan yang dia lakukan memiliki kekuatan suci yang mengejutkan. Sufang langsung tidak bisa bergerak. Penasihat kekaisaran tersenyum dingin dan meraihnya dengan tangannya. Dengan senyuman yang mendominasi, dia siap menangkap Sufang secara langsung. Saat ini, membelanjakan. Seorang pria berjubah hitam muncul di depan Sufang dan meraihnya dengan tangannya. Belenggu kekuatan suci penasihat kekaisaran terkoyak seperti selembar kain. Ternyata Sufang telah melepaskan Dai Yong, dan secara langsung menggunakan kekuatan suci dari Dewa Dunia untuk dengan paksa merobek belenggu tersebut. Kemudian, dia membawa Sufang dan melarikan diri ratusan kaki jauhnya. Tingkat budidaya penasihat kekaisaran mirip dengan milik Lin Yi Han. Dia jauh lebih kuat dari Dai Yong, tapi dia masih berada di alam abadi dunia. Tidak mungkin dia menggunakan kekuatan suci-nya untuk membelenggu Dai Yong. Semut itu sebenarnya memiliki ahli alam abadi dunia di sisinya, dan dia memiliki aura pintu gulir segudang langit jernih. Mungkinkah dia telah menarik perhatian pintu gulir segudang langit jernih dan mengirim ahli ke Bilau Ilahi? Dunia abadi, kita tidak bisa membiarkan mereka melarikan diri. Penasihat kekaisaran terkejut. Dia segera memimpin ketiga pria berjubah hitam itu ke arah pelarian Su Fang. Ketika mereka muncul lagi, mereka hanya berjarak beberapa meter dari Su Fang. Kamu benar-benar mengira aku, Su Fang, adalah seekor semut. Penguasa malam kegelapan, kali ini aku akan membiarkanmu menderita kerugian besar. Mata Su Fang dingin dan tajam. Jika bukan karena ahli klan iblis malam di istana kekaisaran, dia akan membunuh penasihat kekaisaran di kota kekaisaran. Siapa? Siapa? Ratusan rune beracun ditembakkan, menyebabkan ledakan besar. Gas beracun itu berguling dan menghalangi pengejaran di belakang. Meskipun rune beracun Su Fang sangat kuat, namun tidak banyak berpengaruh pada ahli seperti penasihat kekaisaran. Dengan goyangan auranya, dia menghancurkan lapisan gas beracun. Su Fang dan Dai Yong tidak terlihat. Ternyata Dai Yong memanfaatkan momen tersebut untuk kabur bersama Su Fang. Setelah beberapa napas, keduanya lolos dari batas di luar dunia abadi divine below dan sampai ke kedalaman kehampaan. Suara mendesing. Penasihat kekaisaran dan ketiga ahli itu bertahan dan mengejar mereka melalui kehampaan. Semut manusia, karena kamu telah mendengar rahasia tuannya, jangan pergi. Patuh kembalilah bersamaku. Penasihat kekaisaran menyeringai jahat dan sangat bangga. Kekuatannya lebih besar dari Dai Yong, dan dia juga memiliki tubuh yang abadi. Ada juga tiga tetua tak tertandingi yang mengikutinya. Tidak mungkin dia membiarkan pihak lain melarikan diri. Bagaimana mungkin dia tidak bangga? Karena kamu berani mengejarku, jangan kembali. Mata Su Fang bersinar dengan cahaya yang tajam. Dia melepaskan biksu itu, Mao Qiang, Teng Ba, dan para ahli lainnya serta Big Goblin. Dia tidak bergerak untuk saat ini. Jika dia menakuti keempat boneka yang dikendalikan oleh iblis malam, di mana dia akan menemukan rune itu. Roh Primordial kedua telah menjadi sangat kuat setelah menyatu dengan dua hingga lima rune. Jika dia menyempurnakan empat lagi. Cara Su Fang memandang penguasa negara dan tiga boneka lainnya seperti seorang pria kuat yang sedang menilai beberapa gadis cantik telanjang. Dia tersenyum bahagia. 1207. Melihat Su Fang melepaskan beberapa ahli lagi dan Big Goblin secara berturut-turut, pengajar negara sangat terkejut. Namun, dia hanya terkejut. Pengajar negara sangat percaya diri pada dirinya sendiri dan ketiga ahli yang dibawanya. Dai Yong, kamu libatkan pengajar negara. Nanti, lima orang aneh dari Dao Hantu akan membantumu menangkapnya. Jangan biarkan dia kabur. Tidak sulit untuk mengalahkan pengajar negara dan ketiga pria berpakaian hitam. Kekuatan Su Fang secara keseluruhan begitu kuat sekarang. Namun, untuk menangkap semuanya, dia harus melakukan pengaturan yang cermat. Biksu, kalian berurusan dengan salah satu pria berpakaian hitam. Tengba, Mao Qiang, kalian bekerja sama untuk menangani yang lain. Serahkan sisanya padaku. Ingat, apapun yang terjadi, anda tidak bisa melarikan diri. Jika tidak, Su Fang berbicara dengan suara yang mendominasi dengan roh primordialnya. Setelah membuat pengaturan yang tepat, dia terbang menuju kedalaman kehampaan. Suara mendesing gelombang. Dai Yong menyerang pengajar negara. Pengajar negara tertawa sinis, kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk bertarung denganku. Kultifator alam abadi mistik yang mengenakan topeng perunggu tadi adalah penguasa klanmu, kan? Dia meninggalkanmu dan melarikan diri, menggunakanmu sebagai umpan meriam. Kamu masih bekerja untuknya. Kenapa kamu tidak tunduk saja pada tuanku? Selama kamu setia, tuanku akan memberimu tubuh abadi. Dai Yong berkata dengan muram, tubuh boneka yang dikendalikan oleh iblis malam berani menyombongkan diri tanpa malu-malu dihadapanku. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Saat aku menangkapmu, tuanku akan memiliki ahli alam abadi dunia lainnya di bawah komandonya. Pengajar negara sangat meremehkan Dai Yong. Kemudian, dia memerintahkan para pria berpakaian hitam di bawahnya. Dua pria berpakaian hitam menyerang Biksu itu, Mao Kiang, dan Teng Ba, sementara pria berpakaian hitam lainnya mengejar Su Fang. Para ahli di bawah Su Fang tidak menghentikan mereka. Biksu itu menggunakan teknik jarinya dan mengeluarkan facraki. Dia bertarung dengan pria berpakaian hitam. Kekuatan pria berpakaian hitam itu sebanding dengan seorang tetua biasa. Dia jauh dari tandingan Biksu itu. Namun, Biksu tersebut tidak menggunakan kemampuannya yang kuat. Itu seperti seekor kucing yang bermain dengan tikus. Mao Kiang dan Teng Ba berurusan dengan seorang pria berpakaian hitam. Tampaknya seri, tetapi tidak diketahui apakah pria dan iblis di bawah Su Fang menyembunyikan kekuatan mereka. Dai Yong, sebaliknya, berada dalam bahaya. Tingkat budidaya pengajar kekaisaran sedikit lebih tinggi daripada milik Dai Yong, dan ia memiliki pedang terbang tingkat tertinggi. Dia bisa menggunakan sebagian besar kekuatan pedangnya untuk melepaskan garis-garis niat pedang yang tajam. Kekosongan dalam jarak puluhan mil dipenuhi dengan cahaya pedang dan pedang ki, seolah-olah telah menjadi dunia pedang. Dai Yong tidak melawan Imperial Preceptor secara langsung. Sebaliknya, dia mengeksekusi gerakan seni ilahi dan melepaskan asap beracun dari jauh hingga mengganggu Imperial Preceptor. Seni Dewa Dai Yong yang paling mahir adalah racun. Sejak dia ditundukkan oleh Su Fang, dia telah dihadiahi oleh Su Fang dengan sejumlah racun hantu untuk dia kembangkan. Hal ini memungkinkan seni Dewa Racunnya untuk maju ke tingkat berikutnya, dan kekuatannya sangat mencengangkan. Pada saat ini, dia membentuk mudra dan mengeluarkan asap beracun, menyebabkan lingkungan sekitar berubah menjadi dunia racun. Itu mendesis saat itu merusak dan menghancurkan belenggu aura ilahi Imperial Preceptor. Meskipun dia ditekan, pengajar negara tidak dapat melakukan apapun terhadap Dai Yong dalam waktu singkat. S. Untuk pihak Su Fang. Pria berpakaian hitam yang mengejar Su Fang memiliki kekuatan seorang tetua. Tentu saja, dia tidak menganggap serius Su Fang, seorang Dewa Mistik. Setelah mengejar Su Fang, dia langsung mendekati Su Fang. Dia bahkan tidak melepaskan aura seni sucinya saat dia membentuk mudra dengan tangannya, ingin menyegel Su Fang secara langsung. Kamu akan mati dengan sangat cepat jika meremehkanku. Menyeruput gelombang. Su Fang membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah beracun, yang berubah menjadi pedang terbang yang terkondensasi dari darah beracun. Pria berpakaian hitam itu kaget dan buru-buru mundur. Negara bagian Natal. Dalam sekejap, Pagoda 6 Jalan Suanhuang terbang keluar dari kuali debu void dan memasuki tubuh Su Fang. Aura ilahinya segera keluar ke dalam daging dan kisejati Su Fang. Para ahli internal dan Big Goblin semuanya menyuntikkan kekuatan sihir dan truki mereka ke dalam Pagoda 6 Jalan Suanhuang. Kemudian, setelah menyatu dengan Pagoda 6 Jalan Suanhuang, ia memasuki tubuh Su Fang. Su Fang tidak menunjukkan belas kasihan. Dia mengambil satu langkah ke depan dan memasuki kondisi kelahirannya, meninju dengan keras. Bang! Ketika Su Fang memasuki kondisi kelahirannya, kekuatannya akan meningkat 10 kali lipat. Di wilayahnya saat ini, terlepas dari apakah itu kekuatan atau kecepatan, itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan pukulannya sekarang sudah cukup untuk mengancam Grand Elder, belum lagi kekuatan pria berpakaian hitam itu hanya di level Elder. Satu pukulan. Ia langsung membombardir tubuh pria berpakaian hitam itu hingga tidak lengkap. Bahkan kepalanya meledak. Sungguh pemandangan yang tragis. Bas gelombang. Jejak hitam dengan aura ilahi jiwa esensi yang kuat terbang keluar dari kepala pria berpakaian hitam yang hancur itu. Tidak mudah untuk pergi. Su Fang sudah bersiap. Dia menyerang dengan lempeng darah iblis surgawi, dan aura iblis hitam samar menyelimuti jejak itu. Dia melepaskan aura ilahi artefak dao tingkat tertinggi untuk membelenggu jejak tersebut dan kemudian menyapunya ke dalam ruang artefak dao. Zeng! 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 Ternyata Su Fang telah melepaskan lima orang aneh dao hantu dari ruang transformasi wadah. Bantu Dai Yong dan jebak pengajar kerajaan. Su Fang memberi perintah, dan kemudian suan guang hitam muncul dari matanya. Itu adalah tanda jejak dari roh esensi kedua. Roh esensi kedua, pengajar kekaisaran sangat kuat. Untuk mencegah dia melarikan diri, kamu harus menemukan kesempatan untuk menyerangnya secara langsung dengan aura ilahi jiwa esensimu. Gabungkan dengan jejak iblis malam untuk mengendalikannya. Kali ini, saya harus menggabungkan beberapa cetakan lagi. Saya sangat menantikannya. Roh esensi kedua berbicara dengan suara dingin, penuh niat membunuh. Suara mendesing. Roh esensi kedua berubah menjadi aliran cahaya hitam dan menghilang dalam sekejap. Lima orang aneh dari Gos Dao juga terbang ke arah itu. Su Fang melepaskan Raja Bulu Hijau dan beberapa goblin besar lainnya dari dunia transformasi wadah untuk melahap darah dan ki pria berpakaian hitam itu untuk budidaya. Tubuh jasmani pria berpakaian hitam ini tidak lemah, jadi dia tidak bisa menyianyiakannya. Imperial Preceptor menekan domain aura ilahi Dai Yong selangkah demi selangkah. Tidak butuh waktu lama baginya untuk membunuh Dai Yong. Siapa yang tahu? Lima orang aneh dari Gos Dao bergegas mendekat dan menggunakan teknik Grand Fusion Divine mereka. Bersama dengan Dai Yong, mereka mengepung Imperial Preceptor, menutup sepenuhnya rute pelariannya. Lima pembangkit tenaga listrik lagi telah tiba. Seringai puas di wajah Imperial Preceptor segera berubah menjadi salt dan akhirnya menjadi putus asa. Lima orang aneh dari Dao hantu menggunakan teknik Grand Fusion ilahi mereka bersama-sama dan memiliki kemampuan untuk bertarung melawan ahli seperti Lin Yi Han dari Istana Kaisar Ketenangan. Kekuatan Imperial Preceptor mirip dengan Lin Yi Han. Pada saat ini, ketika lima orang aneh dari Dao hantu dan Dai Yong bergabung untuk menyerangnya, aura sucinya ditekan dan momentumnya runtuh. Tubuhnya pertama kali terluka oleh racun Dai Yong dan kemudian oleh lima orang aneh. Ah! Ceritan datang dari jauh. Semua orang menoleh untuk melihat. Mereka melihat seorang pria berpakaian hitam yang sedang bertarung dengan seorang biksu besar dikirim terbang oleh teknik tinju cahaya emas milik biksu besar itu. Tiba-tiba, aliran darah hitam menyelimuti tubuhnya. Itu mendesis dan merusak tubuh jasmaninya. Segera, ia dimakan oleh darah. Jejak hitam seperti rune terbang keluar dari darah dan hendak melarikan diri. Namun, Su Fang, yang telah menunggu di sampingnya, menggunakan lempeng darah iblis dan menyedot jejak itu ke dalamnya. Kemudian, ia terbang menuju pria berpakaian hitam yang tersisa. Darah yang menelan mayat pria berpakaian hitam itu berjatuhan dan berubah menjadi monster yang tampak seperti gol. Itu sangat ganas dan menakutkan. Ternyata Su Fang diam-diam telah melepaskan gol tersebut dan memberikan pukulan fatal kepada pria berpakaian hitam itu. Pemandangan yang aneh dan menakutkan ini mengejutkan pengajar kekaisaran, yang merupakan tokoh dikdaya tertinggi di dunia abadi dunia bawah. Namun, dia tidak kehilangan kewaspadaannya. Pria berpakaian hitam yang tersisa melihat keributan dari jauh dan sangat ketakutan hingga tubuhnya gemetar. Ketika dia melihat Su Fang bergegas mendekat, dia hendak melarikan diri. Desir. Ternyata Mao Qiang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melepaskan serangan terkuatnya. Dia mengaktifkan immortal Pierre Ching Blatt. Garis perak tipis menghancurkan aura pria berpakaian hitam itu dan menembus lubang transparan di dadanya. Namun, tidak ada hati di dadanya. Kepalanya terus memuntahkan roh primordialnya. Suara mendesing. Lempeng darah iblis berputar di udara seperti bintang hitam dan menyedot pria berpakaian hitam ke dalamnya. Tak satu pun dari tiga pria berpakaian hitam yang dibawa oleh imperial preceptor melarikan diri. Sekarang, hanya imperial preceptor yang tersisa. Su Fang berjalan selangkah demi selangkah. Siapa kamu? Kamu memiliki kekuatan ilahi kepala iblis dan lempeng darah iblis. Apakah kamu seorang kultifator gunung iblis? Pengajar kerajaan menatap Su Fang dan bertanya. Dia tidak takut dengan darah yang telah diubah oleh goal itu. Sebaliknya, dia takut pada lempeng darah iblis milik Su Fang. Lempeng darah iblis adalah harta sihir roh primordial tingkat tertinggi. Itu hanya terjadi untuk melawan kekuatan ilahi dari jejak rune. Kamu tidak punya hak untuk mengetahui identitasku. Menyerahlah dengan patuh. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, termasuk tuanmu, penguasa dunia kegelapan. Suara Su Fang dipenuhi dengan dominasi tanpa batas. Beraninya kamu meremehkan tuanku, kata pengajar kekaisaran dengan arogan. Pada saat ini, sebelum dia dirasuki, dia pastilah pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Su Fang langsung memerintahkan dengan dingin, bunuh dia. Tidak perlu khawatir tentang apapun. Lima orang aneh dari Ghost Dao menggunakan Grand Fusion Divine Art dan menggabungkan kekuatan mereka untuk menghancurkan Imperial Preceptor. Kekuatan suci beracun Dai Yong berguling. Bahkan biksu besar melihat bahwa pengajar kekaisaran telah dikutuk dan tidak melepaskan kesempatan untuk memukuli seekor anjing yang tenggelam. Dia mengendalikan cincin Fajra untuk menyerang Imperial Preceptor. Pengajar kekaisaran berada dalam bahaya dan tidak dapat melarikan diri. Saat dia akan mati, keadaan pembakaran roh primordial yang tidak teratur muncul di benaknya. Kemudian, kepalanya hancur dan jejak roh primordial hitam terbang ke udara. Jejak Night Demon adalah eksistensi yang mirip dengan roh primordial. Kekuatan material tidak menimbulkan banyak ancaman terhadapnya. Itu secara langsung menembus kekuatan suci Dai Yong dan pembangkit tenaga listrik lainnya. Saat ini, tidak mudah untuk melarikan diri. Su Fang mencibir. Suara mendesing. Roh primordial kedua mengendalikan lima jejak rune gabungan. Itu tampak seperti panah hitam dan bertabrakan dengan jejak hitam yang keluar dari kepala Imperial Preceptor. Itu melepaskan kekuatan ilahi roh primordial tertinggi dan membelenggu jejaknya. Su Fang dengan mudah memasukkannya ke dalam lempeng darah iblis. Dia memperoleh empat jejak roh primordial lainnya. Lau mengingatkan Su Fang dari dalam tubuhnya, kamu tidak bisa memperbaiki jejak ini di dunia abadi di Fine Below. Ada iblis malam di Istana Kekaisaran. Meski tidak sekuat penguasa dunia kegelapan, dia bisa mengendalikan tubuh fisik dari pembangkit tenaga listrik Kaisar Abadi dan dapat menggunakan kekuatan Kaisar Abadi. Jika Anda menariknya sambil menyempurnakan jejaknya, itu akan berbahaya. Su Fang mengangguk. Ayo pergi. Satu persatu, pembangkit tenaga listrik dan Big Goblin dimasukkan ke dalam Void Das Cauldron oleh Su Fang. Dia menginjak kipas bulunya dan terbang ke kedalaman kehampaan yang tak ada habisnya. Tiga hari kemudian, Su Fang mengikuti peta dan menemukan benua material kecil di kehampaan. Su Fang sudah mengetahui bahwa benua material ini tidak jauh dari dunia abadi di Fine Below. Tidak hanya kiroh langit dan bumi yang berlimpah, tetapi ada juga beberapa klan budidaya di sini. Namun, klan-klan ini sangat lemah. Ternyata Su Fang datang ke sini untuk menyempurnakan jejak yang baru diperoleh. Kemudian, dia akan kembali ke dunia abadi di Fine Below dan mencoba merebut segel surgawi Kaisar penyegel iblis. Suara mendesing. Su Fang melangkah keluar dari kehampaan yang sunyi dan muncul di langit di atas benua material. Lalu, dia mengangkat alisnya. Demoniki melonjak ke langit. Big Goblin demi Big Goblin dengan ceroboh menyerang desa-desa dan kota-kota manusia di benua material. Ada juga Big Goblin yang tak terhitung jumlahnya terbang di langit. Tidak ada kota atau jejak manusia yang lengkap. Tanahnya diwarnai merah darah, dan udara dipenuhi bau darah. Bercampur dengan Ki Jahat, itu membentuk pemandangan neraka di bumi. Setelah matahari keempat terbit, Ki Roh Langit dan Bumi ditekan, dan Ki Jahat memenuhi dunia. Big Goblin mengamuk, dan ada juga pembangkit tenaga listrik di Mendau yang melepaskan diri dari segel dan menyerang manusia. Su Fang sudah menduga hal ini, tapi dia hanya mendengarnya di pintu seribu gulungan langit cerah. Dia belum melihatnya dengan matanya sendiri. Ketika dia tiba di dunia abadi Divine Below, karena para penggarap Gunung Iblis Surgawi, Pusat Kekuatan Kediaman Kaisar Ketenangan, dan Tuan Rumah Boneka yang dikendalikan oleh Iblis Malam, Big Goblin yang gila telah lama ditindas. Tidak banyak serangan Big Goblin terhadap manusia. Sekarang setelah dia melihatnya dengan matanya sendiri, Su Fang menyadari betapa seriusnya situasinya. 1208. Aku akan memberimu satu hari untuk menekan semua Big Goblin yang arogan di benua ini. Jangan biarkan satu pun hidup. Ingat, jangan sakiti satu manusia pun. Su Fang melepaskan Big Goblin dari Void Das Cauldron. Kemudian, dia melepaskan semua Komandan Junior dari botol Kaisar Besar Musim Semi Kuning. Dia memberi perintahnya dengan ganas. Para Grid Demon dan Komandan Junior ini akhirnya memiliki kesempatan untuk mengatur nafas. Mereka semua melolong kegirangan saat menerkam benua di bawah mereka. Untuk sesaat, benua itu dipenuhi dengan niat membunuh dan aura Iblis. Su Fang dengan santai menemukan puncak gunung dan duduk bersila di atasnya untuk bercocok tanam. Setelah satu hari, Big Goblin dan Komandan Junior di bawah komando Su Fang menyapu seluruh benua. Mereka bahkan tidak dapat menemukan satupun binatang Iblis yang belum berubah, apalagi Big Goblin yang sombong. Semua binatang Iblis menjadi nutrisi bagi Big Goblin dan Komandan Junior untuk meningkatkan kekuatan mereka. Big Goblin dan Komandan Junior kembali dengan wajah bersinar. Mereka sangat bersemangat. Kali ini, mereka tidak hanya membunuh sepuasnya, tapi mereka juga melahap banyak kidarah dan inti emas Big Goblin. Yang terpenting adalah mereka merasakan perasaan disembelih secara gratis. Sepertinya aku sudah terlalu lama menyegel mereka dalam transformasi kuali dan botol kaisar besar musim semi kuning. Iblis secara alami ingin bebas. Jika ini terus berlanjut, tidak hanya akan sulit untuk membuat mereka tunduk, tetapi juga akan sulit untuk menyerah. Akan sulit mengendalikannya. Untungnya, dunia abadi sedang dalam kekacauan. Akan ada banyak waktu bagi mereka untuk membunuh dengan bebas di masa depan. Su Fang tidak memasukkannya kembali ke dalam transformasi kuali atau botol kaisar besar musim semi kuning. Sebaliknya, dia memberi mereka waktu 20 hari untuk mencari tempat bercocok tanam dan menerobos. Bas gelombang. Kemampuannya yang sempurna merasakan ratusan pembudidaya manusia terbang ke arahnya. Namun, ketika dia melihat Big Goblin dan Komandan Junior memancarkan aura iblis yang kuat, dia tidak berani mendekat. Dia hanya melihat mereka dari jauh. Tingkat budidaya orang-orang ini tidak tinggi. Orang dengan tingkat kultivasi tertinggi adalah seorang lelaki tua berambut putih. Dia hanya berada di alam abadi mistik. Yang lainnya adalah dewa surga dan dewa gua. Mereka pasti dikepung oleh Big Goblin. Hanya dalam beberapa tahun, aura para kultivator ini menjadi sangat lemah. Beberapa bahkan kesulitan mengendalikan pedang terbangnya. Apa masalahnya? Su Fang mengeluarkan suara yang agung. Terima kasih telah menyelamatkan kami, senior. Kami tidak akan pernah melupakan ini. Orang tua berambut putih itu memimpin dan berlutut di depan Su Fang. Ratusan penggarap di belakangnya juga berlutut. Semuanya dipenuhi rasa terima kasih dan rasa hormat. Aku baru saja lewat dan melihat Big Goblin. Aku tidak datang ke sini khusus untuk menyelamatkanmu. Jadi tidak perlu berterima kasih padaku. Su Fang berkata dengan lemah. Dengan lambayan tangannya, kekuatan dewa yang tak terlihat mengangkat banyak petani lokal dan membuat mereka berdiri tanpa sadar. Para kultivator menjadi lebih hormat. Su Fang bertanya lagi, bagaimana kerugiannya? Orang tua berambut putih itu menjawab dengan suara gemetar, sebelum bencana terjadi, terdapat lebih dari 200 juta orang di wilayah ini. Sekarang, hanya tersisa 1 juta, dan kebanyakan dari mereka adalah penyandang cacat. Dari 200 juta orang, hanya 1 juta yang tersisa. Hati Su Fang bergetar. Dia berdiri dan terbang ke arah para penggarap asli. Para penggarap membungkuk lagi. Tatapan Su Fang menyapu kerumunan. Melihat kesakitan dan kesedihan di mata mereka, hati Su Fang pun merasakan ledakan kesedihan, seperti seekor rubah yang berduka atas kematian seekor kelinci. Lau berkata dari dalam tubuhnya, ini hanyalah goblin besar. Jika ras iblis dan ras iblis dari benua abadi dan iblis menyapu wilayah abadi ini, tak satu pun dari orang-orang ini akan selamat. Ini adalah hukum alam, yang lemah menjadi mangsa bagi yang kuat. Jika suatu ras lemah, ia akan ditelan oleh ras yang kuat. Jika Anda ingin mengubah nasib umat manusia, Anda sendiri harus menjadi kuat. Su Fang terdiam. Para pembudidaya lokal tidak tahu apa yang dipikirkan oleh pembudidaya bertopeng perunggu yang misterius dan kuat ini. Satu demi satu, mereka menjadi gugup. Kalian semua pergi. Aku akan tinggal di sini selama beberapa hari dan akan pergi. Tidak perlu panik. Ambil pil ini dan distribusikan. Pulihkan sebagian vitalitas Anda. Su Fang melambaikan tangannya dan melemparkan cincin penyimpanan kepada lelaki tua berambut putih itu. Di dalamnya, ada lebih dari satu juta pil asal rendah. Kembali ke puncak gunung, dia duduk bersila. Para petani asli berteriak ketakutan. Kemudian, beberapa dari mereka menangis, beberapa dari mereka tertawa, dan bahkan lebih banyak lagi yang bersujud kepada Su Fang. Di wilayah abadi ini, benua material kecil seperti ini jumlahnya sama banyaknya dengan pasir di pantai. Para pembudidaya ini umumnya tidak memiliki latar belakang apapun, dan sumber daya budidaya mereka sangat langka. Belum lagi pil asal rendah, bahkan pil tingkat rendah pun sulit didapat. Su Fang mengeluarkan sejuta pil esensi abadi. Dengan pil esensi abadi ini, wilayah ini pasti akan memulihkan banyak vitalitas dalam waktu singkat. Para petani setempat kembali ke tanah. Tidak lama kemudian, dari puncak gunung, di kota-kota Bobrok, terdengar ledakan sorak-sorai, dan satu demi satu sosok berlutut ke puncak gunung tempat Su Fang berada. Su Fang membantu para petani ini. Awalnya, itu hanya momen belas kasih, dan tidak dimasukkan ke dalam hati. Pil esensi abadi ini tidak ada artinya sama sekali. Belum lagi jutaan pil asal tingkat rendah, bahkan jutaan atau puluhan juta pil asal tingkat tinggi pun bisa dikeluarkan. Siapa yang tahu? Jejak kekuatan iman, yang sudah lama tidak terlihat, mengalir deras. Kekuatan iman satu juta orang tidak berarti apa-apa. Namun, kekuatan iman ini datang dari hati setiap orang. Itu saleh dan murni. Ketika diserap oleh inti emas asal Su Fang, itu benar-benar meningkatkan teknik melonjak surga kaisar tirani secara signifikan. Jejak aura tirani dan kedaulatan tertinggi terkondensasi di meridian. Hanya sedikit kekuatan keyakinan ini setidaknya sebanding dengan efek Su Fang yang mengolah teknik melonjak surga kaisar tirani selama lebih dari 10 tahun. Tanah di bawahnya juga menjadi sedikit lebih bersahabat. Su Fang terkejut sekaligus terkejut. Dia juga samar-samar memahami kunci untuk mengembangkan teknik melonjak surga kaisar tirani. Jika seseorang ingin menjadi seorang kaisar yang menguasai wilayah abadi, ia tidak hanya harus bergantung pada pembunuhan dan penaklukan, ia juga harus bergantung pada kasih karunia dan hujan. Lau berkata dari dalam tubuhnya, meskipun saya tidak tahu banyak tentang teknik melonjak surga kaisar tirani, saya dapat menyimpulkan bahwa pemahaman Anda seharusnya benar. Mengandalkan kekuatan saja untuk menekan orang lain tidak akan membuat mereka tunduk. Guntur dan hujan hidup berdampingan, ini sejalan dengan reinkarnasi Dao Surgawi. Lau, menurutmu pemahamanku juga benar. Iya, kaisar ketenangan dari dunia besar au abadi telah menjadi kaisar abadi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia tidak pernah mampu menerobos ke alam yang lebih tinggi. Ini karena teknik melonjak surga kaisar tirani tidak lengkap. Orang ini hanya tahu cara membunuh, tapi dia tidak tahu cara menenangkan orang lain. Ini juga salah satu alasannya. Sufang, dengan wilayahmu saat ini, kamu benar-benar dapat memahami kebenaran yang tidak dapat dipahami oleh kaisar ketenangan. Pantas saja Anda bisa naik jauh dari dunia kecil hingga ketinggian saat ini. Sufang tidak berani berpuas diri. Dia hanya mengembangkan teknik melonjak surga kaisar tirani untuk waktu yang singkat. Dia masih berada ribuan mil jauhnya dari Tranquility Emperor. Jalan masih panjang. Kemudian, dia memasuki lempeng darah iblis surgawi. Dia mengupas yang imortal dan mulai menuangkannya ke dalam tanda. Di dalam tanda itu, kekuatan suci yang luar biasa menyembur keluar. Pusaran roh primordial muncul, mencoba melahap yang abadi milik Sufang. Sufang sudah mengalaminya. Dia menggunakan kekuatan suci dari lempeng darah iblis surgawi dan formasinya untuk menekan dan meruntuhkan pusaran hitam yang keluar dari sasarannya. Yang imortal memasuki tanda hitam dan masuk ke ruang dingin dari tanda itu. Formasi segel di tengah ruang menyegel kumpulan cahaya hitam, yang tampak seperti sosok manusia. Pelakunya lah yang mengendalikan tanda tersebut. Aneh. Mengapa kesadaran yang ditinggalkan Night Demon pada tanda ini jauh lebih lemah dibandingkan lima tanda yang kita dapatkan sebelumnya? Sufang melihat kelainan itu. Loh menjawab, Apa yang aneh tentang itu? Kesadaran dari lima simbol rahasia yang diperoleh di reruntuhan Netter Earth ditinggalkan oleh penguasa alam kegelapan, dan jejak ini kemungkinan besar ditinggalkan oleh iblis malam di gelombang ilahi. Istana Kekaisaran Negara Sufang membiarkan roh primordial kedua menguasai kesadaran dalam formasi secara berlebihan. Roh primordial kedua bergabung dengan kesadaran yang ditinggalkan oleh penguasa dunia kegelapan. Sangat mudah untuk menangkap kesadaran ini. Kemudian dia melakukan hal yang sama dengan kesadaran pada dua tanda tersisa dari pria berjubah hitam. Ketika dia menangkap tanda di kepala pengajar Kekaisaran, Sufang menemukan bahwa kesadaran pada tanda ini jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya. Itu adalah kesadaran penguasa dunia kegelapan. Sufang menemukan sesuatu, sepertinya roh primordial klan iblis malam juga terbagi menjadi level tinggi dan rendah. Semakin kuat roh primordial, semakin kuat pula kultifator yang dimurnikan oleh tanda tersebut. Misalnya, tanda yang dimurnikan oleh penguasa malam kegelapan bisa mengendalikan ahli tak tertandingi seperti tetua agung. Tapi iblis malam di Istana Kekaisaran Negara Gelombang Ilahi hanya bisa mengendalikan para penggarap seperti tetua. Dengan lempeng darah iblis surgawi dan kekuatan roh primordial kedua, merebut tanda itu tidaklah sulit. Bagian yang sulit adalah menyempurnakan sasarannya. Kekerasan benda ini sebanding dengan artefak tingkat tertinggi. Namun, kekerasan tanda yang disempurnakan oleh iblis malam di Istana Kekaisaran jauh lebih rendah. Paling-paling, itu sebanding dengan artefak kelas tertinggi. Kemudian dia memasuki dunia transformasi krucibel. Roh primordial kedua mengambil empat tanda dan pergi ke ruang susunan untuk memurnikan material. Setelah memadukan dan menyempurnakan tandanya, roh primordial kedua memperkirakan bahwa ia dapat bersaing dengan roh primordial pembangkit tenaga listrik Kaisar Abadi. Dengan berpikir, Bailing, Raja Bulu Hijau, Kura-kura Abadi, Kaisar Vermilion, dan monster yang mulia penusuk surga, lima goblin besar yang kuat ini, sedang berkeliaran di benua material ini. Segera, mereka kembali ke puncak gunung dan memasuki ruang transformasi wadah. Itu juga menarik perhatian Wuling Goblin. Sejak datang ke dunia abadi besar, Wuling Goblin telah memberikan kontribusi besar berkali-kali karena kemampuan bawaannya yang istimewa. Kali ini, ditemukan oleh iblis malam di Istana Kekaisaran Negara Gelombang Ilahi. Tabrakan antara Sufang dan kemampuan ilahi roh primordial iblis malam menyebabkan banyak rusakan pada Wuling Goblin. Ternyata Sufang akan menggunakan pengajar negara untuk membunuh pengajar negara dan dua mayat pria berjubah hitam untuk menerobos ke puncak alam dao ke-8 abadi yang mendalam. Dia juga membawa Big Goblin bersamanya. Kenam mata Big Goblin bersinar merah. Mereka memandang ketiga mayat itu sambil tersenyum, terutama mayat pengajar negara. Ini adalah sosok yang kuat seperti tetua agung. Dia mengaktifkan ruang transformasi crucible. Kekuatan pemurnian menyelimuti ketiga mayat itu. Saudaraku, kamu baik sekali. Kamu tidak melupakan kami ketika ada manfaatnya. Bai Ling berkata sambil tersenyum. Green Feather King dan Big Goblin lainnya juga sangat tersentuh. Mereka tahu bahwa Sufang dapat menggunakan kemampuan melahap laut darah musim semi kuning untuk memurnikan semua esensi dalam mayat-mayat ini. Dia tidak perlu menggunakan teknik transformasi crucible. Kamu adalah keluargaku. Aku tidak akan mengatakan hal yang tidak perlu. Sufang berkata sambil tersenyum. Mendesis gelombang. Energi api gelap melelekan mayat-mayat itu. Sufang dan enam Big Goblin masing-masing melahap energinya. Menerobos ke alam Dao ke-9. Sufang menyerap bola energi ke dalam tubuhnya. Kemudian, dia mengeluarkan sumber daya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menerobos tubuhnya. Roda Yin yang Dao dan fragment dunia di tubuhnya terus menyatu. 23 yang meridian berubah menjadi keberadaan yang ajaib. Ditambah dengan kekuatan ilahi reinkarnasi, itu menyebabkan kekuatannya terus-menerus menerobos. Mendesis gelombang. Dalam waktu kurang dari 20 hari. Tubuhnya seperti gelombang energi kesengsaraan yang meledak-ledak. Api kesengsaraan yang mengerikan berkobar dengan ganas. Ternyata dia ingin menerobos alam abadi Suan ke-8 dan maju ke alam abadi Suan ke-9. Sufang hanya melahap sepertuju esensi tubuh dari dua ahli tua dan seorang penatua agung yang kuat. Dia bisa menerobos dalam waktu singkat. Bisa dibayangkan betapa menakjubkan esensinya. Tentu saja, ini juga tidak terlepas dari Sufang yang terus-menerus melahap pil obat dan akumulasinya selama beberapa tahun. Dia menahan rasa sakit akibat api kesengsaraan yang membakar tubuhnya selama beberapa hari lagi. Api kesengsaraan secara bertahap melemah dan menghilang. Pada saat ini, tubuhnya mengalami transformasi. Roh primordialnya dan roh primordial kedua berubah pada saat yang bersamaan. Meridiannya terlahir kembali. Asal usul inti emas dan bukaan ilahi miliknya terus berubah. Alam abadi Suan ke-9 Jika dia menerobos lagi, dia akan menyeberang ke dunia baru. Sufang sangat menantikan hari ini. 1209 Alam abadi mistik sangat misterius. Itu adalah penanaman sejati dalam mengekstraksi esensi langit dan bumi dan meminjam kekuatan bintang-bintang. Puncak dari alam abadi mistik adalah alam abadi bulu. Alam abadi bulu mencapai tingkat fusi baru dengan galaksi, secara langsung melepaskan pecahan galaksi dan menyatu dengan inti emas, mengembangkan dunia nyata. Ketika Sufang mencapai alam abadi mistik, samar-samar dia bisa menyentuh bahaya alam abadi bulu. Ibarat bulu, jika tidak bisa menyatu dengan dunia, ia akan dikejutkan sampai mati oleh kekuatan dunia. Inilah jalur kultivasi. Tidak hanya berbahaya, tapi juga penuh variabel. Tidak ada jalan yang mulus. Bas gelombang. Ada pergerakan di alam transformasi krucibel. Mata Sufang bersinar karena terkejut. Suara mendesing. Sufang datang ke dunia transformasi krucibel. Jadi ternyata, dengan bantuan kekuatan pemurnian alam transformasi wadah, tanda jejak tiga pria berjubah hitam telah disempurnakan dan digabungkan dengan jejak roh primordial kedua. Sufang bertanya, roh primordial kedua, setelah menyatu dengan tiga jejak baru, seberapa besar peningkatan kekuatan roh primordial? Tubuh utama, dengan kekuatan roh primordialku sekarang, bahkan yang disebut kaisar abadi tertinggi tidak akan menjadi ancaman bagiku. Roh primordial kedua mengeluarkan nafas dingin. Bahkan kaisar abadi tidak akan menjadi ancaman bagimu. Sufang terkejut dan senang. Sayangnya, jejak alam transformasi wadah secara pribadi disempurnakan oleh penguasa dunia kegelapan. Jika saya dapat menyempurnakan dan menggabungkan jejak ini, kekuatan roh primordial mungkin menjadi ancaman bagi kaisar abadi. Terlebih lagi, selama saya punya cukup waktu, saya bisa menjadi seperti iblis malam, menggunakan kekuatan tertinggi dari roh primordial untuk memadatkan jejak dan mengendalikan para penggarap. Selama aku mencapai alam abadi bulu, aku bisa mengaktifkan sebagian kekuatan kuali penciptaan surgawi dan menyempurnakan jejak penasihat kekaisaran. Badan utama, aku menantikan hari itu. Sufang terbang keluar dari alam transformasi wadah. Dia menghitung dengan jarinya. Tidak banyak waktu tersisa sebelum putra mahkota negara air ilahi naik tahta. Setelah melahap sepertujuh energi esensi dari mayat penasihat kekaisaran, Sufang berencana menggunakannya untuk menstabilkan keadaan alam sembilan dao dan menyerang meridian yang ke-24. Kelahiran setiap meridian yang membutuhkan periode akumulasi yang sangat lama, atau membutuhkan banyak keberuntungan. Belum lama ini sejak meridian yang ke-23 lahir. Awalnya, meridian yang baru tidak mungkin lahir. Namun, setelah matahari ke-4 terbit ke langit, mengolah yang ki menjadi lebih mudah. Oleh karena itu, kecepatan kultifasi menjadi lebih dari dua kali lipat. Selama dia berkultifasi dalam pengasingan dengan sekuat tenaga, meridian yang ke-24 bisa lahir kapan saja. Dengan tambahan matahari, mengendalikan cermin suci kekacauan purba menjadi lebih mudah. Sufang juga telah bereksperimen dengannya dan sekarang hampir tidak bisa mengendalikan sedikitpun kekuatannya. Tentu saja, dia hanya bisa melepaskan sembilan api sejati yang lebih ganas. Dia tidak bisa menggunakannya untuk berurusan dengan para petani. Pertama, aku akan mendapatkan segel surgawi kaisar penyegel iblis. Lalu, aku akan mencari tempat untuk mengolah dan menyerang 24 pembuluh darah yang dengan seluruh kekuatanku. Lalu, aku akan menyerang puncak alam abadi mendalam dao ke-9. Segel surgawi kerajaan penyegel iblis berhubungan dengan tubuh kaisar abadi Yue di dalam kandang pemakaman dewa. Sufang berhenti berkultifasi. Memanggil semua dewa goblin besar dan daemon di bawah komandonya, dia menyimpannya ke dalam botol kaisar besar musim semi kuning dan melayang ke langit. Di benua material, beberapa pembudidaya manusia yang masih hidup merasakan kepergian Sufang, dan mereka semua berlutut di tanah dengan rasa terima kasih. Bas gelombang. Tiba-tiba, ada gerakan di dalam tubuhnya. Ternyata Sufang telah melucuti yang imortal dan menggunakan kemampuan Crucible Transformation Raffining miliknya untuk menyegel dan menyempurnakan cincin penyimpanan yang dia temukan di mayat tutor kekaisaran. Dia menemukan token identitas di ring penyimpanan. Ternyata nama guru kerajaan adalah yang mulia manifestasi pikiran. Identitas aslinya adalah master sekte dari sebuah sekte di dunia besar bantalan langit yang disebut Sekte Roh Azure yang mengembalikan surga. Sekte ini sangat luar biasa dan berada di urutan kedua setelah kekuatan besar. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, yang mulia manifestasi pikiran secara tidak sengaja memasuki reruntuhan bumi gelap dan menjadi boneka yang dikendalikan oleh penguasa alam kegelapan. Kemudian, dia memasuki istana kekaisaran dan menggunakan identitas guru kekaisaran sebagai kedok. Berbagai batu abadi, batu mulia, batu aneh, dan beberapa benda spiritual melayang di dalam cincin penyimpanan. Ada juga selusin pembuluh darah roh. Master sekte suatu sekte memang sangat kaya. Namun, ini bukan apa-apa bagi Su Fang, yang memiliki warisan ritus Dao Kaisar Agung musim semi kuning. Yang mengejutkan Su Fang adalah ada fragment dunia dan peta di dalam cincin penyimpanan. Di dunia hebat, kecuali kaisar iblis dan kaisar iblis yang kuat, sangat sedikit goblin besar yang memiliki fragment dunia. Green Feather King telah menggabungkan satu, dan Wuling Goblin juga memilikinya, tetapi belum menyatu. Sekarang, masih ada satu lagi. Dari sini, orang dapat melihat betapa kuatnya fondasi dan kekuatan Su Fang secara keseluruhan. Dengan berpikir, Wuling, Raja Bulu Hijau, dan goblin besar lainnya datang dari sisi transformasi wadah ke sisi Su Fang. Para goblin besar ini, setelah melahap esensi daging guru kerajaan, belum sepenuhnya memurnikan dan menyatu dengannya. Aura mereka tampak berbeda dari sebelumnya. Setelah mereka benar-benar disempurnakan, kekuatan mereka pasti akan meningkat dengan selisih yang besar. Mereka akan mampu mengejar Su Fang. Green Feather King bahkan mungkin melampaui Su Fang. Wuling Goblin tidak datang. Setelah melahap esensinya, dia pulih saat menggunakan teknik transformasi wadah. Su Fang juga membantunya memadukan Fragmen Dunia dengan kekuatan Yin dan Yang Dunia. Fragmen Dunia Ketika Kaisar Vermilion melihat Fragmen Dunia di tangan Su Fang, matanya tiba-tiba bersinar. Goblin besar lain yang tidak memiliki Fragmen Dunia juga merasa iri. Dengan Fragmen Dunia, kekuatan mereka tidak hanya akan meningkat, tetapi kecepatan kultivasi mereka juga akan meningkat beberapa kali lipat. Karena Green Feather King telah menyatu dengan Fragmen Dunia, dia telah meninggalkan Big Goblin lainnya dalam debu. Kecuali Bailing yang memiliki Chaos Ring, yang tidak terlalu dipedulikan oleh Big Goblin, Big Goblin lainnya menginginkannya. Su Fang berkata, Fragmen Dunia ini akan diberikan kepada Kaisar Vermilion terlebih dahulu. Yang mulia penyu abadi dan monster penusuk langit juga iri. Meskipun Fragmen Dunia jarang, tidak sulit mendapatkannya. Terlebih lagi, di bawah tanganku, jenis apa harta karun yang tidak bisa kudapatkan. Terima kasih Tuan. Kaisar Vermilion sangat gembira dan berulang kali berterima kasih kepada Su Fang. Sebagai Goblin besar kuno Raja Kuda Babi yang tak tertandingi, begitu Kaisar Vermilion menyatu dengan Fragmen Dunia, kekuatan dan kecepatan kultifasinya akan meroket. Bahkan kecepatan Su Fang saat ini tidak akan sebanding. Goblin besar lain yang tidak memiliki Fragmen Dunia merasa iri, tetapi mereka tidak terlalu kecewa. Su Fang bahkan bisa membunuh Tetua Agung yang kuat sekarang. Di masa depan, dia tidak perlu khawatir tidak bisa mendapatkan harta karun. Sekarang Fragmen Dunia tidak sulit didapat, itu bahkan bukan masalah. Selain itu, beberapa dari mereka telah mengikuti Su Fang dari dunia kecil ke dunia abadi besar. Su Fang selalu memperlakukan mereka sebagai keluarga. Harta dan sumber daya budidaya apapun akan diberikan kepada mereka terlebih dahulu. Apa yang membuat Anda merasa tidak puas? Ada pun peta. Detak jantung Su Fang tiba-tiba bertambah cepat. Peta ini sebenarnya adalah peta harta karun. Selain itu, koordinat peta menunjukkan bahwa zona bahaya di wilayah terluar disebut alam petir. Harta karun di zona bahaya tidak lain adalah sejenis api mistik. Api kemarahan guntur. Pada saat ini, Lau tiba-tiba berkata, Api kemarahan guntur, saya pernah mendengar tentang api mistik jenis ini. Semangat Su Fang terangkat. Lau, cepat beritahu aku. Api kemarahan guntur dikatakan sebagai sejenis api guntur. Api ini sangat ganas. Dibandingkan dengan api mistik cahaya surgawi, api mistik tanpa nama, dan api bintang seribu ilusi, api ini jauh lebih kuat. Bahkan kaisar abadi pun akan menemukannya. Sulit untuk menundukkannya, apalagi memadukannya. Namun, hukum berbicara perlahan. Pada titik ini, dia bahkan dengan sengaja membuat Su Fang dalam ketegangan untuk membangkitkan selera makannya. Namun, kamu memiliki kemampuan tahap kesempurnaan besar, serta kemampuan dan harta lainnya yang bahkan kaisar abadi tidak miliki. Terutama artefak ilahi yang hampir maha kuasa, cermin suci asal. Selama kamu menaklukkan api kemarahan guntur, menggabungkannya seharusnya tidak sulit. Alam petir. Api kemarahan guntur. Ketika dia mendapatkan segel surgawi kaisar penyegel iblis dan pergi ke kandang pemakaman dewa, dia pasti akan melakukan perjalanan ke alam petir untuk menaklukkan api kemarahan guntur. Mata Su Fang menyala karena antisipasi. Dunia abadi divine below sudah di depan mata. Bas gelombang. Dia tiba-tiba merasakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Beberapa rune dao dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surga muncul di benaknya. Dia segera menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga dan menggabungkannya dengan kemampuan Great Perfection Stage untuk merasakan. Bas dengungan. Dia tidak menyangka seorang pria parubaya berwajah persegi muncul di rune dao di benaknya. Lin Yi Han, ahli dari kediaman kaisar tenang. Su Fang buru-buru menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga untuk menyembunyikan auranya dan menyatu dengan pasir bintang di sekitarnya. Tidak hanya Lin Yi Han, tapi ada juga lebih dari sepuluh ahli. Di antara mereka, ada seorang pria jangkung dan perkasa yang seolah menjadi penguasa ruang dan waktu. Seolah-olah dia bisa membuat segalanya tunduk padanya hanya dengan satu pandangan. Aura rajanya yang mengejutkan bahkan lebih kuat dari aura Lin Yi Han. Orang ini bahkan lebih kuat dari Lin Yi Han dan memiliki aura raja yang mengejutkan. Dia seharusnya adalah kaisar abadi tertinggi dari kediaman kaisar ketenangan. Kediaman kaisar ketenangan ternyata mengirimkan kaisar abadi seperti itu. Sepertinya mereka bertekad untuk mendapatkan segel surgawi kaisar penyegel iblis. Ini akan menyusahkan. Su Fang sangat terkejut saat ini. Kali ini, kami datang ke Divine Below Immortal World. Bukan saja kami tidak menemukan keberadaan Su Fang dan memperoleh pencerahan sejati etiril, namun kami juga tidak dapat mengendalikan Divine Below Nation yang kecil. Hingga saat ini, kami belum mendapatkan demon menyegel-segel surgawi kaisar. Kami juga kehilangan Yan Mo dan ahli lainnya dari kediaman kaisar ketenangan. Lin Yi Han, apakah kamu tahu kesalahanmu? Pria perkasa itu berkata dengan suara yang mendominasi. Dia sedikit melepaskan aura ilahi, menyebabkan kabut bintang di sekitarnya melonjak hebat. Lin Yi Han buru-buru membungku. Para ahli lainnya juga gemetar dan merasakan hawa dingin di punggung mereka. Ternyata pria ini datang bukan hanya untuk segel surgawi kaisar penyegel iblis, tetapi juga untuk Su Fang dan pencerahan sejati etiril. Yang terakhir ini bahkan lebih penting. Lagipula, segel surgawi kaisar penyegel iblis hanya berhubungan dengan tubuh kaisar abadi. Namun, pencerahan sejati etiril berkaitan dengan masa depan kediaman kaisar ketenangan. Itu bahkan terkait dengan apakah kaisar ketenangan dapat melampaui kaisar abadi dan mencapai alam yang lebih tinggi. Hati Su Fang dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Kediaman kaisar ketenangan sangat menghargaiku. Suatu hari nanti, aku, Su Fang, akan menginjak-injak kediaman kaisar ketenangan di bawah kakiku dan menjadikan kaisar ketenangan sebagai bawahanku. Dari mana asal ahli ini di Istana Kekaisaran Divine Below Nation? Nada suara pria perkasa itu melembut. Lin Yi Han dengan hormat menjawab, Tuan Ying Huang, di Istana Kekaisaran Negara Divine Below, selain pengajar negara yang tidak lebih lemah dari saya, ada juga ahli tersembunyi tingkat kaisar abadi yang tak tertandingi. Saya mencoba mencari keluar beberapa hari yang lalu dan hampir tidak bisa kabur. Mengenai asal-usulnya, saya tidak kompeten dan tidak dapat mengetahui apapun tentang mereka. Mereka seharusnya merupakan kekuatan dari dunia lain. Tria perkasa bernama Ying Huang oleh Lin Yi Han mengangkat alisnya yang seperti pedang. Seorang ahli kaisar abadi. Bagaimana alam abadi ilahi yang kecil bisa menarik ahli seperti itu? Pantas saja kamu tidak berhasil. Lin Yi Han dan para ahli dari kediaman kaisar ketenangan menghela nafas lega. Ying Huang bertanya lagi, bagaimana dengan Gunung Iblis? Selain penguasa Bamo dan penguasa Saisue, tidak ada ahli lain dari Gunung Iblis yang muncul. Namun, Gunung Iblis telah memulai pemberontakan di negara Divine Below. Tampaknya mereka tidak hanya menyerang kota untuk menyegel segel surgawi kaisar penyegel iblis, tetapi juga untuk menduduki seluruh alam abadi Divine Below. Gunung Iblis sedang bersiap untuk berperang melawan gerbang gulir segudang langit jernih. Ini lebih baik, pertarungan dua kekuatan ini lebih bermanfaat bagi kediaman kaisar ketenangan. Lin Yi Han dengan hati-hati bertanya, dalam beberapa hari, putra mahkota negara Divine Below akan naik tahta. Begitu dia mendapatkan kepercayaan dari orang-orang dari negara Divine Below dan pengakuan dari alam abadi Divine Below, dia bisa masuk makam kekaisaran dan dapatkan segel surgawi kaisar penyegel iblis. Tuan Ying Huang, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Biarkan dia naik tahta, lalu turunkan dia dan masuk ke mausolem kekaisaran. Saya ingin melihat siapa kaisar abadi di istana. Suara Ying Huang penuh dengan dominasi tertinggi, dan aura penghinaan muncul secara spontan. Setelah orang-orang dari kediaman kaisar ketenangan pergi, Su Fang keluar dari pasir bintang setelah seharian penuh. Ada dua kaisar abadi yang tiada taranya. Kemungkinanku mendapatkan segel surgawi kaisar penyegel iblis sangat kecil. Aku harus mencari cara lain. Su Fang mengerutkan kening dan berpikir keras mencari solusi. 1210. Istana Kekaisaran Negara Gelombang Ilahi. Ledakan. Sebuah istana megah runtuh dengan suara keras, berubah menjadi awan debu yang bertebaran di udara. Bahkan ada aura mengejutkan yang menyelimuti kota kekaisaran, menyebabkan semua orang terbelenggu oleh kekuatan ilahi. Mereka memuntahkan darah dan berlutut di tanah. Di tanah tempat istana runtuh, sesosok tubuh melambaikan lengan bajunya dan debu di sekitarnya segera tersapu. Sekelompok idiot tak berguna. Manusia? Babi bodoh. Raungan yang berisi kemarahan yang mengerikan terdengar. Ternyata boneka kaisar abadi di Istana Kekaisaran, yang berpakaian sebagai pelayan dalam dan dirasuki oleh iblis malam, sedang melampiaskan amarahnya. Dengan putra mahkota memimpin, puluhan ahli berpakaian penjaga kekaisaran berlutut di reruntuhan, tubuh mereka gemetar seperti sekawanan ayam yang ketakutan. Ketiga pria berbaju hitam yang dikirim untuk membunuh Sufang semuanya memiliki jejak kesadaran iblis malam. Yuan spirit milik Night Demon akan rusak setiap kali dia kehilangan satu. Selain itu, tidak mudah untuk memperbaiki satu segel, dan kali ini dia kehilangan tiga segel. Imperial Preceptor secara pribadi dikendalikan oleh penguasa dunia gelap. Dia juga merupakan bawahan penguasa dunia kegelapan yang sangat cakep. Jika penguasa dunia kegelapan menyelidiki masalah ini, bahkan klan mantra malam pun akan menderita hukuman yang tak tertahankan. Lebih-lebih lagi. Berita dari boneka-boneka yang dikendalikan dan disembunyikan oleh Night Demon di kekuatan besar tidak hanya menyebar ke Istana Kaisar Ketenangan, tapi juga ke dunia Surgawi Tiandao dan Huoyan Shinrikyo, belum lagi clear sky myriad scroll door yang mengendalikan Divine Wave Immortal Dunia. Jika ini terus berlanjut, delapan kekuatan akan bergegas ke dunia abadi gelombang ilahi dan rencana ini akan gagal. Bagaimana bisa Night Demon tidak marah? Bukan itu yang paling dikhawatirkan oleh Night Demon. Boneka yang dikendalikan oleh Night Demon hampir abadi. Bahkan jika tubuhnya hancur, rune segel masih bisa melarikan diri dengan kekuatan roh Yuan. Tapi kali ini, bahkan tanda segel yang dibuat oleh penguasa malam kegelapan tidak dapat melarikan diri dan bahkan kehilangan koneksinya. Dapat dilihat bahwa kultifator surgawi mistik yang menyelinap ke Istana Kekaisaran hari itu memiliki artefak dao tertinggi atau cara lain untuk menahan jiwa Yuan. Penemuan ini membuat Night Demon merasakan ancaman yang sangat besar. Jika kalian tidak bisa memasuki makam ke Kekaisaran Negara Gelombang Ilahi dan mendapatkan segel surgawi Kaisar Penyegel Iblis dalam tiga hari, kalian semua akan mati. Paling-paling, kami hanya akan memilih inang yang lain. Sekumpulan sampah tak berguna. Petugas tua itu mengertakkan gigi, berharap dia bisa menamparkan semua boneka di bawah sampai mati. Saat itulah. Di kota selatan negara air ilahi, terdapat Istana Raja, dan pemiliknya adalah Raja Negara Air Ilahi. Namanya adalah Raja Xiao Yao, tapi dia hanyalah seorang raja yang menganggur. Dia tidak memiliki banyak kekuatan dan tidak bisa dibandingkan dengan Raja Jiang He yang jatuh. Suara mendesing. Sesosok terbang keluar dari rumah Lord Freedom dan berdiri di kehampaan. Ingin memasuki mausolem ke Kaisaran Negara Surge Ilahi memang bukan tugas yang mudah. Ternyata setelah Sufang kembali ke dunia abadi Divine Below, dia telah memunjungi lebih dari selusin Istana Kerajaan dan menginterogasi mereka tentang mausolem ke Kaisaran Negara Divine Below. Jika digabungkan semua informasinya, kesimpulannya tidak optimis. Mausolem Kekaisaran Divine Surge Nation dibangun di Gunung Mausolem Kekaisaran, yang berjarak beberapa ratus mil di sebelah timur kota Raja. Namun, semua itu hanya muncul di permukaan. Gunung Mausolem Kekaisaran sebenarnya adalah dunia kosong yang seperti reruntuhan. Itu adalah area reruntuhan kuno. Generasi Kaisar dan Pusat Kekuatan Kekaisaran terkubur di kedalaman reruntuhan dalam susunan yang tak terhitung jumlahnya. Untuk mencegah siapapun memasuki alam void di dalam mausolem Kekaisaran, reruntuhan itu dilindungi oleh susunan. Ini bukanlah susunan biasa, tapi sebuah penghalang kuat yang dibentuk oleh generasi Kaisar dan Pusat Kekuatan Kekaisaran dari Negara Air Ilahi, dikombinasikan dengan kemauan dan kekuatan keyakinan dari dunia abadi Air Ilahi. Hanya Kaisar Negara Air Ilahi saat ini yang memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri dan dapat memasuki alam void tanpa terbelenggu. Orang luar akan tertekan jika mereka masuk, dan bahkan tokoh dikdaya Kaisar Abadi pun akan kesulitan untuk melarikan diri. Jelas tidak realistis menunggu Putra Mahkota naik tahta dan menangkapnya dari tangan pembangkit tenaga listrik Kaisar Abadi dan mengendalikannya untuk memasuki mausolem Kekaisaran. Saya hanya bisa memasuki mausolem Kekaisaran sebelum Putra Mahkota naik tahta. Apapun yang terjadi, saya harus mengujinya. Saya tidak bisa kembali dengan tangan kosong. Sufang sangat percaya diri dengan berbagai kemampuan dan hartanya. Saat dia merenung, dia terbang keluar dari Kota Raja tanpa tergesa-gesa. Suara mendesing gelombang. Sufang muncul di gunung mausolem Kekaisaran. Memanfaatkan malam itu, Sufang menyembunyikan auranya dan menggunakan kekuatan super natal tipe kayu dan tipe bumi untuk menghindari lapisan penjaga dan tiba di puncak gunung mausolem Kekaisaran. Sebuah monumen batu besar setinggi lebih dari 300 kaki berdiri di puncak gunung seperti pedang raksasa, seolah-olah akan menembus langit. Dunia kosong di dalam mausolem Kekaisaran berada tepat di bawah batu nisan. Saat dia mendekati batu nisan besar itu, Sufang menggunakan penglihatan sempurnanya untuk melihat dan melihat bahwa di balik batu nisan itu, ada pola dao yang terjalin menjadi seorang lelaki tua yang tertanam di batu nisan itu. Pria tua yang tampak mendominasi ini adalah nenek moyang keluarga Kekaisaran Negara Air Ilahi. Setelah menginterogasi keluarga Kekaisaran Negara Air Ilahi, Sufang mengetahui bahwa gambar ini sebenarnya adalah pintu menuju alam void. Pola dao itu membentuk segel, dan sekali disentuh, itu akan menarik banyak pembangkit tenaga listrik yang menjaga mausolem Kekaisaran. Sufang tentu saja tidak takut pada penjaga mausolem Kekaisaran, tapi akan merepotkan jika pembangkit tenaga listrik Kaisar Abadi di istana disiagakan. Ledakan. Tubuh Sufang tiba-tiba hancur dan berubah menjadi pita berdarah, dengan cerdik dan gesit menelusuri celah di antara pola dao. Ledakan. Suan buang yang misterius melintas, dan pita berdarah Sufang melewati aliran udara spasial dan jatuh ke dalam kehampaan yang asing. Berdengung. Dalam sekejap, Sufang merasa napasnya telah kembali normal, seolah-olah dia telah datang dari kehampaan alami menuju reruntuhan alam kekosongan yang sunyi. Dia melihat lebih dekat. Itu adalah reruntuhan yang luas, tanpa jejak kehidupan, dipenuhi udara dingin, serta aura permusuhan dan kematian yang kuat. Seolah-olah dia telah masuk neraka. Mengapa aura kematian begitu kuat? Tidak aneh jika ada aura kematian di tempat pemakaman orang mati, namun aura kematian di tempat ini terlalu kuat, begitu kuat hingga dia hampir tidak bisa merasakan energi spiritual alami apapun. Lau tiba-tiba berkata, hati-hati. Sufang menjawab, Lau, tahukah kamu alasannya? Menurutku ini pasti ada hubungannya dengan terbitnya matahari keempat. Apakah kamu benar? Bagaimana ini bisa dikaitkan dengan perubahan dunia? Itu pasti ada hubungannya. Tiga matahari ilusi tambahan memancarkan aura permusuhan yang sangat mengejutkan, yang dapat menekan energi spiritual dunia, tetapi juga meningkatkan aura iblis dan aura iblis, termasuk aura kematian. Itu hanya untuk membuat aura kematian sedikit lebih kuat, sepertinya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Suara Lau menjadi serius, itu hanya untuk membuat aura kematian sedikit lebih kuat, sangat mudah untuk mengatakannya. Ketika aura kematian kuat sampai batas tertentu, beberapa penggarap mati akan dibangkitkan, dengan ganas menyerang semua makhluk hidup, melahap hidup untuk memperkuat diri mereka sendiri. Apakah menurutmu tidak ada yang perlu dikhawatirkan? Mendesis. Sufang menghirup udara dingin, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gletser yang dingin. Sepanjang sejarah, berapa banyak kultifator yang mati di dunia abadi besar? Dibandingkan pasir di tepi laut, ada banyak bintang di langit berbintang. Jika para penggarap yang telah lama meninggal ini semuanya dibangkitkan. Kulit kepala Sufang mati rasa, detak jantungnya tiba-tiba bertambah cepat, dan dia hampir melompat keluar. Lau menghiburnya, ini tidak akan terlalu serius. Hanya sejumlah kecil mayat yang belum membusuk, dan ada penggarap kuat dengan jiwa dan sisa pikiran di dalam mayat mereka yang dapat dibangkitkan. Mereka yang telah lama berubah menjadi debu dan jiwa mereka telah hancur, tentu saja tidak dapat dibangkitkan. Selain itu, ada banyak alam abadi di galaksi yang luas, dan ada banyak ahli tertinggi sejati. Mengapa Anda, seorang mistik imortal kecil, begitu khawatir? Sufang tertawa mencela diri sendiri. Dia terus terbang ke depan. Lebih dari dua jam kemudian. Pegunungan terpencil yang besar dan tak berujung muncul di hadapannya, dan dia melihat puncak yang mengjulang tinggi di pegunungan tersebut. Tidak ada aura kehidupan sama sekali, namun aura kematian menjadi lebih kuat. Di setiap puncak, ada batu nisan besar, yang dikuburkan bersama seorang kaisar atau ahli keluarga kekaisaran dari Divine Wave Nation. Mungkin ada jutaan orang terkubur di pegunungan terpencil ini. Aku ingin tahu di mana kaisar negara gelombang ilahi bersembunyi dengan segel surgawi kerajaan penyegel iblis. Sufang menggunakan teknik penyusutan kehidupan dan kekuatan tahap kesempurnaan hebat untuk mencari di pegunungan di bawah. Sehari kemudian, dia merasakan aura keluarga kekaisaran Divine Wave Nation di puncak tertinggi. Jadi dia bersembunyi di sini. Meskipun dia telah mengetahui keberadaan kaisar negara gelombang ilahi, Sufang tidak terlalu santai. Setelah pelindung makam terpicu, itu akan sangat merepotkan. Siapa kamu? Beraninya kamu menyusup ke makam kekaisaran negara gelombang ilahi milikku. Suara nyaring tiba-tiba terdengar. Saya ketahuan, Sufang merasa agak tidak percaya. Orang yang berbicara pastinya adalah kaisar dari negara gelombang ilahi. Secara logika, budidayanya hanya di alam abadi bulu, jadi mustahil baginya untuk menemukannya dari jauh. Suara Luo Zai terdengar dari dalam tubuhnya. Orang ini adalah kaisar dari negara gelombang ilahi, dan dia memiliki segel surgawi kerajaan penyegel iblis, sehingga dia dapat menggunakan formasi tersebut untuk mengendalikan dunia void ini. Kamu harus berhati-hati. Sufang menganggup dan mengeluarkan tanda identitas murid khusus dari Clear Skistow Sunscrolls Gate. Dia menggunakan kisejatinya untuk melepaskan auranya, dan kemudian berkata dengan keras, Kaisar negara gelombang ilahi, aku adalah murid gerbang seribu gulungan langit jernih. Aku menerima permintaan bantuanmu, jadi aku datang untuk menyelamatkanmu. Segera datang menemui saya. Alam abadi gelombang ilahi adalah kekuatan bawahan dari gerbang seribu gulungan langit jernih, dan itu adalah salah satu kekuatan yang tidak penting. Sufang memiliki identitas murid khusus dari Clear Skistow Sunscrolls Gate, dan posisinya di sekte tersebut sebanding dengan beberapa tetua yang lebih kuat. Dibandingkan dengan Kaisar negara gelombang ilahi, posisinya jauh lebih tinggi. Ketika dia melihat Sufang, dia harus berlutut dan menyambutnya. Itu benar-benar aura Clear Skistow Sunscrolls Gate. Terdengar suara terkejut, namun disusul dengan keheningan. Sufang mengangkat alisnya dan berteriak dengan dingin, Kaisar negara gelombang ilahi, aku adalah murid khusus dari gerbang seribu gulungan langit jernih, dan aku datang ke sini karena kamu meminta bantuan. Beraninya kamu tidak keluar dan menemuiku. Hem, gelombang. Tiba-tiba terjadi ledakan aura yang berubah menjadi rantai dan terjalin satu sama lain. Seketika, itu membentuk penghalang yang mengejutkan. Dengan aura yang mendominasi, ia melonjak menuju Sufang dari segala arah. Ia membelenggu Sufang di tengah, tetapi berhenti ketika jaraknya tiga kaki dari Sufang. Penghalang yang menakutkan. Mata Sufang dipenuhi keheranan. Di bawah kekuatan penginderaan seorang pejuang yang sempurna, kekuatan Kaisar negara gelombang ilahi di dalam penghalang itu sangat lemah. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengaktifkannya sedikit. Bahkan tanpa auranya, penghalang itu akan aktif dengan sendirinya. Penghalang ini bukanlah kekuatan suci seseorang. Itu adalah kehendak dunia abadi gelombang ilahi yang dibentuk oleh generasi Kaisar dan penguasa negara gelombang ilahi dengan kekuatan keyakinan dari dunia abadi gelombang ilahi. Dengan kata lain, saat menghadapi penghalang ini, rasanya seperti menghadapi seluruh dunia abadi gelombang ilahi. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan Sufang pada levelnya. Bahkan Dewa Surgawi pun mungkin tidak mampu melakukannya. Ketika Kaisar negara gelombang ilahi mengaktifkan penghalang tersebut, dia tidak diragukan lagi adalah penguasa dunia void ini. Dia bisa mengendalikan kehendak dunia abadi gelombang ilahi dan membelenggu serta menghancurkan siapapun yang terjebak dalam formasi. Sufang berteriak dengan dingin, Kaisar negara gelombang ilahi, beraninya kau mengkhianati gerbang seribu gulungan langit jernih. Pengkhianatan, saat aku pergi ke kandang dewa yang terkubur, aku akan menaklukkan wilayah abadi ini di masa depan. Gerbang seribu gulungan langit jernih bukanlah apa-apa. Sesosok muncul tidak jauh dari Sufang. Itu adalah seorang lelaki tua berjubah kuning. Itu adalah kehendak Kaisar negara gelombang ilahi. Kaisar negara dewa Bilou memandang Sufang dari sudut pandang yang tinggi, seolah-olah dia adalah dewa yang datang dari surga.